Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 17 Mereka pikir tidak mungkin keempat orang buta itu akan mendengar suara nafas mereka Tetapi belum juga keduanya selesai menghela nafas yang pertama Mendadak keempat orang buta membalikan badan Luleng yang berada di sisi Hongi Yoksya segera menyadari adanya sesuatu yang tak beres Karena itu, dianekat maju selangkah kehadapan mereka Maka saat itulah tiba-tiba terdengar suara angin mendesir keras meluncur ke arah Luleng Tampaklah sesosok bayangan berkelebat, menyusul pula dua batang tongkat bambu menusuk ke arah dadanya Kali ini Luleng sudah siap Maka begitu melihat kedua batang tongkat bambu mengarah dadanya Tangannya bergerak mengeluarkan jurus yang hangcak yun Sepasang puncak menembus awan, menangkis kedua batang tongkat bambu itu Prak, prak, seketika terdengar suara benturan keras Ternyata tenaga yang luncur dari jari tangan Luleng Berhasil memapak dan menghalau kedua tongkat itu Namun badan pemuda itu terguncang dan sempat terdorong ke belakang Sebenarnya Luleng telah menggunakan tujuh-delapan bagian tenaganya Tapi tenaga dari kedua batang tongkat bambu itu Ternyata mampu mendorong badannya hingga bergoyang-goyang Tentu saja hatinya merasa terkejut mendapati hal itu Kini Luleng semakin percaya Keempat orang buta itu berkepandaian amat tinggi Maka sebelum kedua orang buta itu melancarkan serangan Luleng segera mundur selangkah Kemudian menyerang dengan jurus si siang pik Senin, empat penjuru pasti muncul Kali ini, kedua orang buta itu memutar-mutarkan tongkat bambu Sehingga menimbulkan suara menderu-deru Tongkat mereka membentuk lingkaran besar Hingga mampu membuat tenaga Kim Kong Shin Chi tergempur balik Luleng kaget bukan main Dia khawatir serangan yang membalik itu justru akan mengenai Temek Hui dan Hon Giok Xia yang berdiri di belakangnya Maka dengan cepat dia mengibaskan tangan kirinya ke belakang Mendorong kedua kawannya itu mundur beberapa langkah Sementara kedua orang buta itu sedang memutar-mutarkan tongkat bambu masing-masing Tentunya tidak akan begitu cepat melancarkan serangan Itulah sebabnya Luleng buru-buru berusaha mendorong Temek Hui dan Hon Giok Xia Agar mereka berdua terhindar dari bahaya Akan tetapi, kedua orang buta itu ternyata bergerak dengan cepat Ketika Luleng mengibaskan tangan kirinya ke belakang Mendadak saja kedua batang tongkat bambu sudah melesat ke arah dadanya Luleng betul-betul tak punya kesempatan untuk menangkis Dalam keadaan terjepit, dia mencelat ke atas Lalu bersalto dua kali menghindari serangan-serangan itu Akan tetapi, ketika badannya berada di udara, keadaan di bawah telah berubah Semula hanya dua orang buta yang menyerangnya, sedangkan yang lain hanya berdiam diri dengan wajah tanpa perasaan Kini kedua orang buta yang lain mendadak bergerak laksana kilat Begitu pula tongkat bambu yang di tangan mereka, bergerak-gerak cepat memburu ke arah Luleng Keadaan Luleng benar-benar dalam bahaya Tubuhnya yang masih melayang di udara tentu sangat sulit untuk Mengelakkan serangan itu Kecuali jika dirinya bisa melambung lagi lebih tinggi Namun mana mungkin itu dilakukan jika mengandalkan ilmu yang belum mencapai taraf tertinggi Mendadak saja Luleng menarik nafas dalam-dalam sambil menghimpun hawa murni Sehingga badannya melambung ke atas setengah depa Di saat bersamaan Luleng pun melihat jelas posisi keempat orang buta itu Kelihatannya apabila musuh tidak bergerak, mereka berempat pun diam Oleh karena itu, Luleng segera mengeluarkan golok pusaka Suyang Tu Namun bersamaan itu, terdengar Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, Tem Senin dan Seh Ching Hoa tertawa dingin seraya berkata Di sini masih ada orang Belum selesai mereka berkata, dua orang buta sudah melesat sambil menusuk dengan tongkat bambu Sambil meluncur turun, Luleng secepat kilat langsung melancarkan serangan beruntun dengan mengerahkan tiga jurus Wah hao usih seng, hari mau mendekam, go hao ufuyo, hari mau lapar menerkam domba, dan nu hao uengcip, hari mau marah meloncat Tampak cahaya golok pusaka Suyang Tu berkelebat-kelebat Ketiga jurus itu bersifat menyerang dan bertahan, maka sekujur badan Luleng terlindungi oleh cahaya golok tersebut Saat itu, kedua orang buta yang menyerang Tong Hangpek bertiga, ternyata juga mendapat tangkisan Kini Luleng mereka bertiga sudah pulih tiga empat bagian, maka tangkisan yang dilakukan jauh lebih dasyat dibandingkan ketika melawan liat Hwe Chowusu Sementara Luleng yang mengerahkan tiga macam jurus, membuat kedua orang buta terpaksa mundur selangkah Bahkan golok pusaka Suyang Tu telah berhasil membabat kedua batang tongkat bambu Suyang Tu merupakan golok pusaka yang dapat memotong besi dan lainnya Dalam perkiraan Luleng, golok pusakanya itu pasti mampu mematahkan kedua batang tongkat bambu Ternyata tidak Walau golok pusaka Suyang Tu telah berhasil membabat, tapi kedua tongkat bambu itu cacat pun tidak Dengan rasa terkejut Luleng segera bergerak mundur, sedangkan kedua orang buta itu telah maju Ujung-ujung tongkat mereka berkelebat, menusuk ke arah pinggang Luleng Apa boleh buat, Luleng terpaksa mundur lagi sambil mengayunkan goloknya untuk melindungi diri Sesaat dia pun melirik ke arah tonghang pek bertiga Ternyata ketiganya hanya bertahan tak mampu balas menyerang Sedangkan Temek Hui dan Hon Giok Sia hanya menyaksikan pertarungan dengan cemas Keduanya sebenarnya ingin membantu, tapi Luleng mereka belum pulih Kedua pihak berjumlah delapan orang, berpencar jadi dua kelompok bertarung secara sengit sekali Tak seberapa lama, awan yang menutupi bulan sudah buyar, sehingga tempat itu jadi terang Tampak empat batang tongkat bambu bergerak-gerak bagaikan empat ekor naga yang sedang berenang di laut Sedangkan golok pusaka Suyang Tu terus berkelebat memancarkan cahaya Memang sebuah pertarungan sengit yang menegangkan Hanya dalam waktu tidak terlalu lama, pertarungan telah berjalan tak kurang dari 30 jurus Sementara tonghang pek bertiga terus terdesak mundur Namun masih terlihat sesekali Seh Ching Hua melancarkan serangan balasan dengan berbagai macam senjata rahasia aneh Membuat mereka bertiga masih dapat bertahan Luleng yang menghadapi dua lawan tampak mulai terdesak pula Dia hanya mampu bertahan, sama sekali tak punya kesempatan untuk balas menyerang Kedua orang buta itu menyerangnya dengan sengit, sehingga tongkat mereka terus mengeluarkan suara menderu-deru Mendadak salah satu tongkat bambu itu menyerang luleng Luleng yang bersandar pada sebuah pohon, cepat-cepat menundukkan kepala Tongkat bambu itu melewat kepalanya, tapi sambaran angin tongkat bambu itu membuat muka luleng terasa pedis sekali Ces tongkat bambu itu menembus pohon di belakang luleng Melihat itu, luleng tidak mau menyianyikan kesempatan Langsung mengayunkan golok pusaka suyang itu membabat tongkat bambu Dan bersamaan dengan itu pula tangan kirinya bergerak dengan jurus LTC Keng Tian Satu jari mengejutkan langit, ke arah dada orang buta yang lain Ketika mengeluarkan jurus tersebut, luleng mengeluarkan sembilan bagian tenaganya Mendadak angin tenaga yang keluar dari telunjuknya laksana halilintar Orang buta itu mendadak menarik tongkat bambunya Dan entah bagaimana, badannya berputar cepat sekali ke belakang tiga depa Kemudian memutar-mutarkan tongkat bambunya menangkis angin telunjuk luleng Sehingga terjadi benturan hebat Angin serangan luleng pun buyar Seketika Orang buta yang satu, ketika merasa ada sambaran angin ke arah tongkat bambunya yang menembus pohon Mendadak dia melengkungkan tongkat bambunya ke bawah Lalu memantul ke atas menangkis golok pusaka suyang tu Lalu secepat itu pula dicabutnya tongkat bambu dan dia langsung meloncat mundur Orang buta yang mundur duluan, langsung menyerang luleng lagi dengan tongkatnya Selain berkepandaian amat tinggi, keempat orang buta itu juga dapat bekerja sama dengan baik sekali Ketika salah seorang lawan menyerang ke bawah, yang lain segera menyerang ke atas Hal itu membuat luleng terpaksa harus berkelit ke samping Namun tongkat bambu terus mengikutinya, bahkan mengarah jalan darah Tiantuhiat di kening luleng Bukan main terkejutnya luleng Dalam keadaan terdesak, dia segera menghimpun hawa murni Sambil tangannya menekan batang pohon sekaligus mengeluarkan jurus pihak K.O.Y. Uciyoh Hari mau merayap tembok Wus! Tubuh luleng melesat ke atas Di saat bersamaan, terdengar pula suara Ces! Ces! Kedua tongkat bambu itu menembus pohon Kalau badan luleng tidak meluncur ke atas, niscaya tenggorokanya akan tertembus kedua tongkat bambu itu Walau sudah terhindar dari bahaya, namun sekujur badan luleng masih mengucurkan keringat dingin Dia tahu, tidak bisa lama punggungnya menempel di pohon itu Maka dia segera melancarkan serangan ke bawah dengan jurus yang hangcak yun Sepasang puncak menembus awan, ke arah ubun-ubun kedua orang buta Kedua orang buta itu berlompatan mundur mengelak dari serangan luleng Melihat kedua orang buta itu mundur, luleng cepat-cepat melayang turun Namun mendadak badan luleng justru naik ke atas, ternyata ketika baru mau turun, luleng teringat akan satu hal Apabila turun kedua orang buta itu pasti menyerangnya, maka segera menghimpun hawa murni Sehingga badannya melayang ke atas dan kembali berdiri pada sebatang dahan di pohon besar itu Kedua orang buta itu jadi tertegun Kemudian tiba-tiba mereka mencelat ke arah Tong Hang Pek bertiga Sesungguhnya Tong Hang Pek bertiga masih mampu menghadapi kedua orang buta lawan mereka Namun kini dengan datangnya kedua orang buta yang lain, tentu membahayakan mereka bertiga Luleng segera meloncat turun, namun tiba-tiba saja terdengar suara feng-feng-feng-feng Itu pasti suara busur yang melepas anak panah Maka empat batang panah kecil meluncur bagaikan kilat ke arah keempat orang buta itu Terlihat pula sosok bayangan berkelebat cepat menuju tempat itu Paman Tem, Saudara Lu Terdengar suara berseru memanggil-manggil Seruan yang bernada sedih itu mereka kenal, ternyata suara OEY Simtit Dialah yang telah melepaskan anak-anak panah dengan busur yang ada di tangannya Walau keempat batang panah kecil meluncur bagaikan kilat, tapi keempat orang buta bergerak jauh lebih cepat Mereka mengibaskan tangan menangkap keempat batang panah kecil itu Namun agaknya tenaga luncuran panah itu amat kuat, sehingga lolos dari tangan mereka dan terus meluncur Meskipun tidak melihat, keempat orang buta itu sepertinya tersentak kaget mengetahui anak-anak panah yang luncur mengancam mereka Busur api Mereka berteriak serentak Baru kini terdengar suara keempatnya Sementara itu luleng yang masih di atas pohon sudah dapat menduga kedatangan OEY Simtit pasti untuk mengabarkan kematian luleng Sebab OEY Simtit pasti mempercayai omongan Heksinkun yang mengatakan bahwa luleng sudah mati Saudara OEY, aku berada di sini, belum mati teriak luleng tak sabaran OEY Simtit ke tempat itu, memang ingin menyampaikan kabar duka Setelah makan obat mujarab, OEY Simtit siuman dan memperoleh kabar bahwa luleng telah mati Betapa sedih hatinya, sebab lulenglah yang membawanya ke istana Cicun Kiong demi menyelamatkannya Setelah lukanya sembuh, maka OEY Simtit meninggalkan istana Cicun Kiong Maksudnya ingin menyampaikan kabar duka itu kepada Tong Hang Pek dan lainnya Tentu saja OEY Simtit terkejut bukan main mendengar suara orang yang berseru memanggilnya Seketika dia tertegun seperti tak percaya dengan pendengarannya, keempat orang buta itu pun berseru tak tertahan Melihat, keempat orang buta itu tertegun, Tong Hang Pek bertiga langsung melancarkan pukulan ke arah mereka Akan tetapi orang-orang buta itu dengan cepat melompat mundur sambil menggerakkan tongkat bambu masing-masing ke arah OEY Simtit Keempat orang buta mampu bergerak amat cepat Luleng saja kewalahan menghadapi mereka, apalagi OEY Simtit Meskipun sempat terkejut, OEY Simtit segera meloncat ke belakang Namun salah satu tongkat bambu berhasil menusuk paha kirinya Dan satu batang lagi tampak berkelebat mengancam mukanya Apa boleh buat? Dalam keadaan terjepit, dia terpaksa menangkis dengan busur api Tapi ujung tongkat bambu itu malah menggaet busur api OEY Simtit merasa tenaga ujung tongkat bambu itu amat kuat Sehingga jari tangannya jadi renggang Busur api pun terbang ke udara Urusan jadi kacau Sekarang semua orang tahu keempat orang buta itu ingin merebut busur api Busur api itu menyangkut urusan besar Seperti halnya dengan panah bulu api Karena dapat menundukkan patliong tian lm Banyak orang menghendaki busur api itu Sedangkan OEY Simtit tidak ingin kehilangan benda tersebut Karena itu ketika busur api terbang ke udara Dia tidak menghiraukan apapun Langsung mencelap ke atas ingin mengejarnya Akan tetapi ketika badannya mencelap ke atas Mendadak terdengar suara berdesir ke atas Sebatang tongkat bambu sudah meluncur ke arah dadanya OEY Simtit harus berjungkir balik menghindar Luleng yang berada di atas Pohon ketika melihat busur api terbang ke udara Segera melesat ke arah benda itu Walau luleng bergerak cepat Namun masih ada orang bergerak lebih cepat darinya Yakni orang buta yang menerbangkan busur api ke udara Orang itu melesat ke atas Sambil meluruskan tongkat bambunya ke arah busur api Luleng yang meluncur dari atas pohon Hanya terlambat beberapa kejap saja Orang buta itu telah berhasil menyambar busur api Menyaksikan itu Guguplah hati luleng Maka tanpa banyak pikir lagi langsung meayarang orang buta Dengan jurus Goho Ufuyo Hari mau lapar menerkam domba Cahaya berkelebat dari golok Suyang Chu Melesat ke arah orang buta itu Begitu berhasil menyambar busur api Orang buta itu langsung meluncur ke bawah Luleng pun terus memburunya Dan tiba-tiba Keras Ujung golok pusaka Suyang Chu Berhasil menyabet bahu orang buta itu Darah segar pun mengucur Kalau golok pusaka Suyang Chu itu maju sedikit lagi Bahu orang buta itu pasti kuntung Akibat dari serangan itu Busur api yang ada di tangan orang buta terlepas Luleng segera maju kemudian sebelah kakinya Menginjak busur api itu Akan tetapi Orang buta itu cepat mengebutkan tongkat bambunya Ke arah kaki luleng Hal itu membuat luleng harus mengesarkan kakinya Namun seketika itu pula tongkat bambu berubah arah melesat ke perutnya Apa? Boleh buat? Luleng terpaksa mundur Saat itulah hujung tongkat bambu menggaet busur api Dan secepat kilat orang buta itu melesat pergi sambil bersiul panjang Begitu mendengar suara siulan Tiga orang buta yang sedang bertarung dengan tonghangpek bertiga Segera melesat menyusulnya Kembalikan busur apiku teriak Oaye Simtid Kembalikan busur itu dia hendak mengejarnya Tetapi mendadak sebatang tongkat bambu menyerang dadanya Oaye Simtid terpaksa berkelit Tonghangpek tahu Busur api sudah berada di tangan salah seorang buta itu Dilihat dari tingkat kepandayanya Oaye Simtid tentu tidak mungkin bisa merebut kembali Maka segera dia memperingatkan Oaye Simtid Simtid, jangan pergi Kau hanya akan mengantar kematian Oaye Simtid telah kehilangan busur api Bagaimana mungkin dia akan mendengar perkataan tonghangpek Dia langsung melesat pergi mengejar keempat orang buta itu Luleng yang khawatir Oaye Simtid akan celaka di tangan mereka Segera melesat mengejar Namun belum berapa jauh meninggalkan tempat pertarungan Luleng melihat Oaye Simtid tergeletak di tanah Kelihatannya sedang berusaha bangkit namun tiada tenaga sama sekali Ternyata kaki yang tertusuk tongkat bambu terluka cukup parah Akhirnya dia terkulai karena merasa sakit sekali Luleng memapah Oaye Simtid bangun, tonghangpek, dan lainnya juga sudah sampai di tempat itu Busur api Mereka merebut busur apiku Busur api Oaye Simtid terus berteriak-teriak Rupanya dia tetap menyesalkan busur apinya yang direbut orang lain Saudara Oaye, busur api telah direbut mereka Percuma kau berteriak-teriak ujar Luleng yang memapah Oaye Simtid Busur api itu menyangkutnya Waliok Cihimo ayahnya Wajar kalau Oaye Simtid jadi kalut Aku tahu, busur apiku telah direbut orang Kalian pasti merasa gembira Ujar Oaye Simtid sambil menangis Luleng terteguan mendengar kata-kata Oaye Simtid itu Lalu dia menoleh menatapnya Saudara Oaye, kau omong apa itu? Oaye Simtid berhenti menangis Mulutnya ternganga lebar dengan wajah tampak panik sekali Kelihatannya dia sendiri pun tidak mengerti Kenapa tadi mengatakan begitu? Citsetsin kuntem senin maju menghampiri Oaye Simtid Simtid, terus terang saja Demi membas miliok Cihimo, meskipun busur api itu berada padamu Kami pasti akan berusaha merebutnya Tapi kini telah direbut keempat orang buta itu Tapi jangan kau kira kami juga merasa gembira Oaye Simtid berkata dengan terisak-isak Paman Tem, tadi, tadi aku salah bicara Citsetsin kuntem senin tersenyum getir Simtid, bagaimanapun perasaanmu Kami mengerti Kau orang baik di kolong langit Biar bagaimana berubahnya urusan kelak Kami tak akan pernah menyusahkanmu Oaye Simtid menghela nafas panjang Paman Tem, bagaimana asal-usul keempat orang buta itu? Aku harus merebut kembali busur api itu Lebih baik aku musnahkan saja Aku rela tidak memilikinya Semua orang tahu Oaye Simtid bersifat lemah Akan tetapi, saat ini ucapannya justru memperlihatkan kebulatan hatinya Semua juga tahu, apabila busur api itu berada di tangan orang lain Nyawa ayahnya akan terancam Oaye Simtid boleh dikatakan selalu bekerja sama dengan semua orang Hanya bila menyangkut Lyok Cihimo, sikapnya agak lain Apabila Lyok Cihimo tahu busur api telah direbut orang, sudah pasti akan berusaha merebutnya kembali Dan jika Lyok Cihimo berhasil merebut kembali, tentunya akan memusnahkan busur api tersebut Jangankan untuk mencari panah bulu api Kini busur api saja sudah menimbulkan persoalan besar Entah harus mengalami berapa kali pertarungan sengit Lagi pula tidak hanya harus menghadapi keempat orang buta Melainkan juga Lyok Cihimo yang jelas terus berusaha mencari panah dan busur api itu Seketika, semua orang jadi membungkam, sehingga suasana berubah hening sekali Paman Tem, Tong Hang Tai Hiap Mengenai asal usul keempat orang buta itu, kalian pasti tahu Tolong beritahukan padaku Oaye Simtid penuh harap meminta kepada kedua orang tua itu Cip Set Sin Kun Tem Senin memandang Gyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Simtid, kau harus percaya bahwa aku tidak berdusta Asal usul keempat orang buta itu, aku sama sekali tidak tahu Sahut Gyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek setelah berpikir sejenak Semua orang mendengar ucapan itu dan mereka tercengang karena ketika keempat orang buta itu muncul Wajah Tong Hang Pek tampak tegang, bahkan juga memberi isyarat agar mereka jangan mengeluarkan suara Berdasarkan itu, tentunya Tong Hang tak tahu asal usul keempat orang buta tersebut Namun kini dia malah bilang tidak tahu, maka orang-orang itu menjadi haran Lu Leng yang berhati jujur, langsung berseru Guru Dia berseru demikian, karena merasa tidak puas akan jawaban Tong Hang Pek, gurunya Gyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tersenyum Anak Leng, aku mengerti maksudmu, wajah Lu Leng kemerah-merahan Guru, aku kira Tanda petik Sebelum Lu Leng usai berkata, Tong Hang Pek sudah mengibaskan tangannya Tidak perlu kau jelaskan, aku pun sudah tahu Maksudmu, seharusnya aku menceritakan asal usul keempat orang buta itu bukan? Walau Lyok Cihimo akan pergi mengejar keempat orang buta, kita tetap berharap kita yang memperoleh busur api itu Apabila Lyok Cihimo turut campur, tentunya akan mempersulit kita, tapi tidak seharusnya kita mengelabui simtit Begitukan maksudmu Lu Leng mengangguk Tong Hang Pek tertawa seraya berkata Anak Leng, kau terlampau mencurigaiku Bagaimana mungkin dikarenakan itu, hingga aku harus merahasiakan hal yang sebenarnya? Sesungguhnya asal usul keempat orang buta itu, aku tidak tahu Semua orang mendengar ucapan itu, maka mereka tidak bercuriga lagi, begitu pula Lu Leng Dalam hati kalian pasti merasa heran Padahal aku tidak tahu asal usul keempat orang buta itu Kenapa begitu melihat mereka berempat muncul, air mukaku langsung tegang Ya, kan kata Tong Hang Pek lagi Ya, sahut Han Giok Xia dan Lu Leng hampir serentak Itu dikarenakan dulu aku pernah bertemu mereka berempat Kata Tong Hang Pek Citset Sin Kun Tem Senin merasa heran mendengar perkataan itu Saudara Tong Hang, dulukah sering bersamaku, tapi kenapa aku tidak pernah bertemu keempat orang buta itu? Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa Panjang sekali kalau diceritakan Sesungguhnya pada waktu itu aku belum berkenalan denganmu Ketika itu usiamu baru sekitar 18 Keempat orang buta itu pernah ke Ching Yun Eling Godisan mencari guruku Citset Sin Kun Tem Senin tercengang mendengarnya Oh, kalau begitu, kepandaian keempat orang buta itu Pasti tinggi sekali Tong Hang Pek manggut-manggut Tidak salah Mereka berempat menemui guruku, justru Merasa tidak tunduk terhadap Tian Ho Silo Maka menghendaki Tian Ho Silo bertanding dengan mereka berempat Citset Sin Kun Tem Senin tertawa Mereka sungguh tak tahu diri Tentunya Beng Tulo Jin memukul mundur mereka bukan? Tong Hang Pek mengangguk Dugaanmu tidak meleset Namun guruku tidak bertanding dengan mereka Hanya memperlihatkan ilmu Hek Chok Seng Hun Menghancur batu jadi tepung Setelah itu, guruku bilang Bahwa kepandaiannya paling rendah di antara Tian Ho Silo Keempat orang buta itu segera meninggalkan Godisan Lalu kenapa selanjutnya tiada kabar berita lagi Mengenai keempat orang buta itu Tanya Citset Sin Kun Tem Senin Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengerutkan kening Ada satu urusan yang sudah lama ku lupakan Namun, kini aku teringat kembali Dan membuatku merasa heran sekali Kini busur api telah terjatuh ke tangan keempat orang buta itu Maka semua orang amat menaruh perhatian terhadap asal-usul mereka berempat Urusan apa yang membuatmu merasa heran? Tanya Tem Senin Ketika itu, setelah keempat orang buta itu pergi Air muka guruku tampak keresah sekali Dia pernah menyuruh Suhengku turun gunung mencari jejak keempat orang buta itu Pada waktu itu, kuanggap guruku terlampau membesarkan urusan tersebut Tapi guruku bilang kepadaku Bahwa kepandaian keempat orang buta itu amat aneh Kelihatannya berasal dari satu orang Tapi guruku tidak mau menceritakan hal lain kepadaku Kalau begitu, tidak perlu diherankan, kata Tem Senin Justru mengherankan, sebab Suhengku itu tidak pernah Kembali Guruku pun tidak pernah mengutus orang pergi mencarinya Sepertinya tiada urusan sama sekali Suhengku itu lebih awal berguru daripadaku Sudah pasti punya suatu hubungan istimewa dengan guruku Setelah aku berkecimpung dalam dunia persilatan Aku pun melupakan urusan itu O.E.Y. Simtid bertanya mendadak Selanjutnya Tong Hang Tai Hiap tidak pernah bertemu mereka berempat lagi? Memang tidak pernah bertemu mereka berempat lagi? Tadi ketika mereka berempat muncul, aku nyaris tak ingat Simtid, aku tidak melarangmu pergi mencari mereka Tapi harusku beritahukan, dulu guruku agak segan terhadap mereka Sebab kepandaian mereka amat tinggi sekali Kau harus hati-hati O.E. Simtid manggut-manggut Sudah pasti aku akan pergi bersama ayahku Mendengar ucapan O.E. Simtid itu semua orang menjadi diam Waktu Liu Chi Himo menyebut dirinya Bulim Chi Chun Dalam rimba persilatan tentu tidak akan terluput dari berbagai macam urusan Namun kalau dia tidak keluar dari istana Chi Chun Kiong Itu memang lebih baik Kini telah terjadi itu Apabila Liu Chi Himo bergerak lagi dalam rimba persilatan Kaum persilatan golongan lurus yang masih bersembunyi Pasti akan diketahui olehnya dan tentunya akan terjadi malapetaka lagi bagi kaum rimba persilatan golongan lurus Kali ini, O.E. Simtid dapat melihat perasaan semua orang Kalau tidak bersama ayahku aku pasti tidak akan berhasil merebut kembali busur api itu Katanya dengan kepala tertunduk Tong Hang Bek menepuk bahunya Legakanlah hatimu, Simtid Kami tidak akan menyalahkanmu O.E. Simtid tersenyum getir Sayang sekali ayahku tidak mau mendengar perkataanku Kalau ayahku mau dengar perkataanku Aku bisa terus bersama kalian dan amat gembira Kini, aku harus pergi Kemudian dia melesat pergi dan semua orang melambaikan tangan ke arahnya Setelah O.E. Simtid pergi, orang-orang itu mulai memperbincangkan asal-usul keempat orang buta itu Namun perbincangan mereka tidak menghasilkan apa-apa sebab seorang pun tak ada yang tahu mengenai keempat orang buta tersebut Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan lagi Ketika tengah hari, mereka tiba di persimpangan jalan dan segera bertanya kepada pemilik kedai teh di pinggir jalan Setelah mereka baru tahu bahwa kalau terus ke depan akan sampai di gurun pasir Ke arah barat akan sampai di gunung liok pansan dan ke arah timur akan sampai di kanglem Mereka semua berunding di dalam kedai teh itu Keempat orang buta itu pasti melewati jalan-jalan di sini Maka kita harus berpencar menjadi tiga kelompok mencari jejak mereka Jangan sampai liok cihimo mendahului kita Kata Cip Set Sin Kun Tem Senin Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek Manggut-manggut Betul Tapi mungkin juga kita mengejar sampai sejauh Laksaan mil tiada hasilnya Tem Senin menghela nafas Kini busur api dan panah bulu api sudah kehilangan jejak dan kita pun harus menghindari liok cihimo Maka, kalau kali ini tiada hasilnya, setahun kemudian kita bertemu di sini Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek menambahkan Kalaupun tahu jejak busur api dan panah bulu api Tapi kalau tidak yakin dapat merebutnya, jangan turun tangan Kita berkumpul kembali di sini, lalu berunding bersama Tem Senin manggut-manggut Betul Ekhui, aku bersamamu Ibumu bersama Giyok Xia Sedangkan Saudara Tong Hang bersama Luleng Tem Ekhui dan Hon Giyok Xia akan berpisah dan paling sedikit harus setahun baru bisa berkumpul kembali Dalam hati mereka merasa berat Namun karena Tem Senin sudah memutuskan begitu Mereka berdua tidak berani membangkang Keduanya hanya saling memandang sambil membatin Dalam waktu setahun, mereka berdua pasti akan saling merindukan Ketika Luleng mendengar akan bersama Tong Hangpek, hatinya menjadi tidak tenang Sebetulnya dia tidak membenci gurunya, melainkan dikarenakan urusannya dengan Tem Goatwa Walau bukan kesalahannya, tapi tetap dikarenakannya sehingga membuat Tem Goatwa mengambil keputusan menjadi biarawati Kalau masih bersama semua orang, Luleng masih tidak merasa apa-apa Namun seandainya bersama Tong Hangpek, dia pasti merasa ada duri di punggungnya Tapi sebelum Luleng membuka mulut, Tong Hangpek sudah bangkit berdiri menepuk bahu Luleng Anak Luleng, mari kita pergi, ajaknya Luleng terpaksa berdiri juga Dulu aku pernah ke Gunung Salju, maka sudah paham jalan yang menuju ke barat Kita menuju ke barat saja, kata Tong Hangpek lagi Itu memang kemauan Luleng, sebab dia masih punya urusan dengan Hexin Kun Harus ke gudang rahasia mengambil benda-benda pusaka itu dan Gunung Teng Kuset justru berada di bagian barat Seh Ching Hoa pun bangkit berdiri, kemudian menarik tangan Hon Giyoksya Giyoksya, kita menuju utara Hon Giyoksya mengangguk, namun sepasang matanya memandang Tem Ekhwi lekat-lekat Tem Ekhwi pun memandangnya Sedangkan Luleng dan Tong Hangpek sudah membalikan badan Tem Senin suami istri tersenyum, kemudian Seh Ching Hoa menatap Hon Giyoksya Giyoksya, waktu masih panjang sekali Hanya berpisah satu tahun, jangan merasa berat, katanya Wajah Hon Giyoksya tampak kemerah-merahan Bibik Tem, tanda petik Seh Ching Hoa tertawa Ekhwi, kau bersama ayahmu ke selatan, kita berpisah di sini Dia lalu menarik Hon Giyoksya menuju ke utara Walau sudah jauh, tapi Hon Giyoksya masih menoleh ke belakang Tong Hangpek menjura kepada Cip Set Sin Kun Tem Senin Saudara Tem, sampai jumpa setahun kemudian katanya Kemudian bersama Luleng berangkat ke barat Sedangkan Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Tem Ekhwi berangkat ke selatan Sementara Tong Hangpek dan Luleng terus melakukan perjalanan ke barat Siapapun tidak membuka mulut duluan Belasan mil kemudian, barulah Tong Hangpek membuka mulut Anak Leng, ketika kau membawa kuda sampai di tengah jalan, kenapa mendadak menghilang? Apakah bertemu Goat Hwa? Luleng takut Tong Hangpek akan menyinggung itu Tapi Tong Hangpek justru malah menyinggungnya Luleng menghela nafas panjang Ya, sahutnya Bagaimana dia? Apakah hatinya sudah mulai gembira Luleng menggeleng-gelengkan kepala? Tidak, dia berada di dalam kuil tua Kalau biarawati tua itu memotong rambutnya, dia pasti sudah menjadi biarawati Tong Hangpek tertegun Kini dia masih berada di dalam kuil tua itu Aku pernah ke kuil tua itu mencarinya, tapi dia sudah tidak berada di sana Tong Hangpek segera menghentikan langkahnya Anak Leng, sementara ini dia pasti menghindarimu Mari kita ke sana mencoba mencarinya Luleng sama sekali tidak menduga kalau Tong Hangpek akan berkata begitu Sehingga membuatnya tertegun Guru, untuk apa kita mencarinya? Aku harus bicara beberapa patah kata kepadanya di hadapanmu Mendengar ucapan gurunya itu, Luleng menghela nafas panjang Guru tidak perlu berbuat begitu Yang kakak Goat cintai justru guru Percuma guru bicara kepadanya di hadapanku Kau tidak usah pedulikan aku Asal kau mau pergi bersamaku, sudah tiada urusan lagi bagimu Luleng tidak berani membangkang lagi, hanya manggut-manggut Mereka berdua lalu ke gunung Tiong Tiausan untuk menemui Tem Goatwa Guru, di dalam kuil tua itu terdapat dua biarawati tua Mereka amat aneh, kata Luleng ketika mereka telah berjalan beberapa miloh Tong Hangpek mengerutkan kening Bagaimana anehnya? Kedua biarawati tua itu berkepandayan amat tinggi, tapi tidak tahu asal-usul mereka Salah seorang dari mereka gagut dan tuli Tong Hangpek tampak tertegun Gagut dan tuli? Apakah di antara mereka ada yang di lengannya terdapat tujuh titik merah? Aku tidak melihat tanda itu di lengan mereka, sahut Luleng Mungkin dugaanku tidak meleset Bagaimana dia yang begitu jahat bisa menjadi biarawati? Maksud guru siapa? Tanya Luleng Dulu dalam rimba persilatan terdapat seorang perampok wanita yang amat jahat dan kejam Julukannya adalah Cik Sengli, wanita tujuh bintang Karena ada tanda tujuh titik merah di lengannya Kemudian mendadak dia menghilang entah kemana Dia mempunyai seorang pelayan wanita yang tenaganya amat kuat Luleng terperangah mendengar paparan gurunya itu Kalau begitu, sudah pasti dia, tukasnya Kalau benar dia, sampai di sana kita pura-pura tidak tahu Pesan Tong Hangpek Mereka berdua tidak berbicara lagi, terus melanjutkan perjalanan Hari berikutnya mereka sudah tiba di Gunung Tiong Tiausan saat ini Luka dalam yang diderita Tong Hangpek sudah sembuh 7-8 bagian Ketika hari mulai gelap, mereka berdua sudah tiba di depan kuil tua tersebut Kalau kita masuk dari pintu depan, mungkin Goatwa tidak sudi menemui kita Dan pasti kabur, kata Tong Hangpek Guru ingin menemuinya, lebih baik aku menghindar saja Sahut Luleng Tong Hangpek tersenyum Jangan bodoh Kita datang bersama, masuk pun harus bersama pula Kita masuk melalui tembok Luleng masih ingin mengatakan sesuatu Tapi Tong Hangpek sudah menariknya Lalu mengerahkan Ginkang meloncat ke dalam kuil tua itu melewati tembok Mereka berendap-endap menuju ruang dalam Sampai di jendela, Tong Hangpek mengintip ke dalam Dugaan Tong Hangpek tidak meleset, Tem Goatwa sedang duduk bersilah di ruangan itu Tampak tiga batang hiu menyala mengepulkan asap di hadapan Tem Goatwa dan sepasang lampu minyak di atas meja sembahyang Air muka Tem Goatwa tampak amat menderita Sepasang matanya terpejam, tapi di kelopak matanya justru melekat butiran air matu yang belum menetes Tong Hangpek dan Luleng mengintip ke dalam Ketika Luleng menyaksikan keadaan Tem Goatwa, hatinya terasa pilu sekali dan matanya pun mulai bersimbah air Tong Hangpek menarik nafas dalam-dalam lalu tangannya mendorong daun jendela hingga terbuka Sebelum Tem Goatwa membuka matanya, Tong Hangpek sudah berkelebat ke dalam bagaikan segulung asap lalu berdiri di sisi gadis itu Tem Goatwa mendongakan kepala dan begitu melihat Tong Hangpek, matanya menjadi terbelalak dan dia tampak tertegun Gadis itu mengeluh, kemudian mendadak mendekap di dada Tong Hangpek Itu sungguh di luar dugaan Tong Hangpek Begitu melihat kemunculannya, Tem Goatwa tidak kabur, sebaliknya malah mendekap di dadanya Seketika Tong Hangpek pun memeluknya Wajah Tem Goatwa tampak berseri Kanda, kanda, apakah aku berada dalam mimpi bisiknya? Sebetulnya maksud tujuan Tong Hangpek ke tempat itu, ingin menasihatinya agar bersama Luleng Dia sendiri rela menderita demi mereka berdua Namun begitu melihatnya gadis itu langsung mendekap di dadanya Oleh karena itu, apa yang ingin dikatakannya menjadi tak dapat dicetuskan Sedangkan Luleng pun tahu maksud tujuan Tong Hangpek ke kuil tua bersamanya Saat ini, dia melihat mereka berdua dan menyaksikan wajah Tem Goatwa berseri-seri ketika bertemu Tong Hangpek Dalam hatinya sama sekali tidak merasa cemburu maupun membenci Tapi sebaliknya malah berharap agar mereka berdua akan saling mencinta lagi Hanya saja dia menarik nafas panjang lalu tanpa mengeluarkan suara meninggalkan tempat itu Sementara Tong Hangpek masih memeluk Tem Goatwa Berselang sesaat barulah dia menyadari bahwa kedatangan itu demi Luleng dan Tem Goatwa Teringat akan hal itu dia segera mendorong Tem Goatwa perlahan-lahan Lalu menolakkan kepalanya ke arah jendela Saat itu Luleng sudah pergi, bagaimana mungkin masih ada bayangannya di sana? Tong Hangpek tertegun, kemudian berseru-seru Anak Leng! Anak Leng! Tapi tiada sahutan Tem Goatwa pun kelihatan tersentak sadar dan segera mencelat ke belakang dengan mulut ternganga lebar Goatwa, kau, panggil Tong Hangpek Air mati Tem Goatwa sudah meleleh membasai kedua pipinya yang putih mulus Bukan mimpi Ini bukan mimpi gumamnya Goatwa, kenapa kau? Dengarlah perkataanku kata Tong Hangpek Jangan pedulikanku Aku tidak mau bertemu kau lagi Cepat pergi Cepat pergi teriak Tem Goatwa Tong Hangpek maju selangkah Goatwa Tanda petik Ucapannya terputus karena tiba-tiba Tem Goatwa membalikan badannya dan langsung pergi Ketika Tong Hangpek ingin mengejarnya, mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha dan tampak sosok bayangan berkelebat menghadang di hadapan Tem Goatwa Tong Hangpek mendongakan kepala Dilihatnya seorang biarawati tua menghadang di hadapan Tem Goatwa Dulu Tong Hangpek pernah bertemu beberapa kali dengan Cik Seng Lilim Sekhwa Ketika itu dia masih muda dan amat cantik Tapi kini biarawati itu sudah begitu tua dan tidak terdapat bekas-bekas kecantikannya Begitu biarawati tua itu muncul, Tem Goatwa segera bersembunyi di belakangnya Guru, cepat usir dia Aku, aku tidak mau menemuinya, katanya Biarawati tua itu menatap Tong Hangpek, seraya berkata Kau sudah mendengar itu? Sutai, ada beberapa patah kata yang harus kukatakan kepadanya, menyangkut kebahagiaannya seumur hidup Guru, aku sudah tidak punya kebahagiaan lagi, cepat usir dia teriak Tem Goatwa Hati gadis ini sudah ditujukan kepada Seng Buddha, lebih baik kau pergi saja, kata biarawati tua Omong kosong, pikirannya hanya belum terbuka, siapa bilang hatinya sudah ditujukan kepada Seng Buddha, kata Tong Hangpek, dengan gusar Biarawati tua itu menyahut perlahan-lahan Dia sendiri yang berkata begitu, orang lain mana bisa memaksanya sahut biarawati tua itu dengan perlahan-lahan Minggir kau bentak Tong Hangpek Sembari membentak, dia menjulurkan tangannya Mencengkeram lengan biarawati tua itu Biarawati tua itu berkelit lalu tangannya bergerak sehingga tasbeh yang di tangannya ikut bergerak ke arah lengan kiri Tong Hangpek Di saat biarawati itu menggerakkan tangannya, ujung jubahnya tersingkap dan terlihat tanda tujuh titik merah di lengannya Tong Hangpek tertawa gelak Hahaha, Lim Sekhwa, tak sangka kau bisa menjadi biarawati Sungguh menggelikan Biarawati tua itu mundur selangkah, lalu berkata dengan hambar Kau keliru Pintu Buddha amat luas dan siapapun boleh memasukinya Lagi pula Lim Sekhwa sudah lama mati Tong Hangpek mendengus Hektometer Aku tidak peduli Lim Sekhwa sudah mati atau belum Hanya ingin bicara beberapa patah kata dengan Tem Goatwa Kau masih tidak mau minggir? Biarawati tua itu menggeleng-gelengkan kepala Sudahlah Kau jangan mengacau di sini Cepatlah Pergi Tong Hangpek melihat biarawati tua itu tidak membiarkannya berbicara dengan Tem Goatwa Sedangkan luleng entah kemana, sehingga membuat hatinya gusar sekali Maka dia membentak keras Samlil menjulurkan tangannya Menotok jalan darah Hwe Akayhia di bagian dada biarawati tua itu Biarawati tua itu mundur, sekaligus menggerakan Tasbehnya menyerang tangan Tong Hangpek Ternyata Tong Hangpek mengeluarkan jurus tipuan Ketika tasbeh itu mengarah tangannya Mendadak dia menarik kembali tangannya Lalu dikibaskannya ke depan Kibasan itu penuh mengandung tenaga Walau badan biarawati itu tidak bergeming Tapi pintu di belakangnya roboh terterjang tenaga kibasan Tong Hangpek Di saat bersamaan, Tem Goatwa yang bersembunyi di belakang biarawati tua itu Terhuyung-huyung ke belakang empat langkah Maksud Tong Hangpek memang agar Tem Goatwa menjauhi biarawati tua itu Maka begitu melihat gadis itu terhuyung-huyung beberapa langkah Dia lalu bersiul panjang Tampak badannya menelat ke atas Lalu melesat ke depan Melewati diarawati tua itu Dia turun di belakang Tem Goatwa Lalu menjulurkan tangannya Memegang bahu gadis itu Akan tetapi, bersamaan itu Dia pun merasakan adanya serangkum tenaga Yang amat kuat menerjang ke arahnya Dia segera menangkis dengan tangan kirinya Terdengar suara blam di susul suara jeritan yang menyayat hati Biarawati tua itu terpental keluar lalu jatuh tersungkur Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, tapi tidak berani menyerang lagi Ternyata biarawati itu bukan biarawati tua yang tadi, melainkan biarawati tua yang gaguh dan tuli Dia membokong Tong Hangpek, namun tertangkis olehnya sehingga badannya terpental keluar Tong Hangpek yang berhasil memegang bahu Tem Goatwa segera berkata Goatwa, ayo ikut aku, aku ingin bicara sebentar denganmu Dia hendak menariknya pergi, tapi mendadak tangan kiri Tem Goatwa bergerak Tau-tau sudah menggenggam sebilah belati tajam dan langsung menusuk ke tenggorokannya sendiri Saat itu Tong Hangpek berada di belakangnya Dia hendak merebut belati itu tapi terlambat, maka tidak berani menariknya pergi Menyaksikan adegan itu, biarawati tua tersebut segera merangkapkan kedua tangannya di dada Siancai, Siancai, kau masih tidak mau meninggalkan tempat ini? Tong Hangpek menarik nafas dalam-dalam Lim Sok Hwa, kau jangan banyak omong mendadak Tem Goatwa menyela Kalau kau tidak mau pergi, aku akan bunuh diri di hadapanmu Baik, aku segera pergi dan selamanya tidak akan kemari menemuimu lagi Tapi ada seseorang, kau harus menemuinya sahut Tong Hangpek Tem Goatwa menggelengkan kepala Tidak, aku tidak mau menemuinya hati Tong Hangpek seperti tersayat Goatwa, betulkah kau mau menjadi biarawati Tapi aku mengintip dari jendela, melihat airmu kamu penuh penderitaan Hatimu tidak bisa tenang, bagaimana mungkin Dapat menemani Seng Buddha katanya dengan suara rendah Tem Goatwa tertegun Aku tidak tahu Kalau kau masih tidak mau pergi, aku pasti bunuh diri katanya kemudian Tong Hangpek mengerutkan kening Goatwa, tanda petik Ketika Tong Hangpek memanggilnya, Tem Goatwa menekan belatinya sehingga tenggorokannya mengeluarkan darah Bukan main terkejutnya Tong Hangpek dan langsung mundur beberapa langkah seraya berkata Baik, baik, aku segera pergi Tapi aku harap kau akan mengerti di suatu hari nanti Dirimu sudah menjadi miliknya Kenapa hatimu masih menentang? Aku pergi sekarang, baik-baiklah kau menjaga diri Kemudian dia melesat pergi, namun sepasang matanya telah basah Padahal sesungguhnya hati Tem Goatwa jauh lebih sedih Ketika melihat kemunculan Tong Hangpek, dia mengira dirinya dalam mimpi, maka langsung mendekap kepadanya Namun Tong Hangpek berseru memanggil Luleng, itu membuatnya tersentak sadar ke alam nyata yang penuh penderitaan Karena badannya telah dimiliki Luleng, sehingga dia mengancam agar Tong Hangpek pergi Setelah Tong Hangpek pergi, barulah dia merasa sedih sekali Luka di tenggorokannya meneteskan darah, namun dia tidak merasakan sakit Dia berdiri termangu-mangu di tempat dan sadar belati yang di tangannya terjatuh Kini barulah dia mendongakan kepala untuk memandang ya rawati tua itu Guru, aku, aku harus bagaimana tanyanya Biar rawati tua itu tersenyum hambar Aku mana tahu kau harus bagaimana Dia mendekati Tem Goatwa, lalu memapahnya ke tempat tidur, sekaligus mengobati luka di tenggorokannya Sementara Tong Hangpek pergi dengan menahan duka dalam hatinya Ketika hari sudah mulai gelap, dia berputar ke sana kemari, tapi tidak menemukan Luleng Betapa menyesalnya Tong Hangpek mengajak Luleng ke kuil tua itu karena akhirnya menjadi begini Anak Leng Anak Leng serunya Dia berseru dua kali memanggil Luleng, namun tiada sahutan sama sekali Dia khawatir Luleng akan salah paham, sehingga mengambil jalan pendek Setelah berpikir sejenak, dia percaya bahwa Luleng tidak akan melakukan itu, sebab dia masih memikul dendam kedua orang tuanya Akan tetapi, kini Luleng kemana, Tong Hangpek tidak tahu Dia menengok ke sana kemari, selain jalan yang dilalui tadi, terdapat sebuah jalan kecil Seandainya Luleng pergi, tentunya tidak akan melalui jalan tadi, pasti melalui jalan kecil itu, pikirnya Setelah berpikir demikian, lalu dia melesat ke arah jalan kecil itu O-o-de, wo-o-o-o Ternyata ketika Luleng menyaksikan Tong Hangpek dan Tem Goatwa berpelukan hatinya terasa hampa Maka mengambil keputusan meninggalkan tempat itu Setelah dia meloncat keluar melalui tembok, keadaan di sekitar tempat itu mendadak terasa amat aneh Saat itu, dia tidak tahu mengapa dirinya merasa begitu, sehingga membuat langkahnya terhenti Dia lalu bersandar di tembok, sekaligus menahan nafas Setelah itu barulah dia tahu mengapa tadi merasa begitu Ternyata di dalam pintu utama kuil tua terdengar suara tak-tak-tak Walau suara itu amat perlahan, namun membuat Luleng teringat akan keempat orang buta Di saat dia sedang menduga-duga, mendadak terdengar suara krek dan pintu kuil itu terbuka Di bawah sinar bulan, Luleng dapat melihat dengan jelas empat orang berjalan keluar dari kuil tua Keempat orang itu masing-masing memegang sebatang tongkat bambu panjang Siapa mereka berempat itu? Ternyata empat orang buta yang sedang dicarinya Begitu melihat keempat orang buta itu, Luleng terkejut bukan main Sesungguhnya dia ingin pergi memberitahukan kepada Tong Hang Pek Namun khawatir Tem Goatwa akan terpukul hatinya, maka dia membatalkan niatnya Karena itu, Luleng mengambil keputusan untuk menguntit keempat orang buta itu, namun tidak berani terlampau dekat Setelah keempat orang buta itu berjalan tiga empat dipa barulah dia mulai menguntit mereka Ketika Luleng mengayunkan kakinya, keempat orang buta itu berhenti serentak, sepertinya tahu ada orang menguntit mereka Begitu mereka berempat berhenti, Luleng pun ikut berhenti sambil menahan nafas Tempat itu amat sunyi Selain suara jangkrik, tiada suara lain sama sekali Keempat orang buta itu tampak tertegun Mereka berdiri diam di tempat Berselang beberapa saat, barulah mereka melangkah lagi dan terdengar pula suara tak-tak-tak Luleng menghitung tepat langkah mereka Di saat terdengar suara tak, dia pun mengayunkan kakinya, begitu pula seterusnya Dengan kera demikian, keempat orang buta itu tidak mendengar suara langkahnya Maka amanlah Luleng menguntit mereka Keempat orang buta itu berjalan menuju jalan yang dilalui Luleng dan Tong Hang Pek tadi Sehingga membuat Luleng tidak bisa meninggalkan suatu tanda untuk Tong Hang Pek Sedangkan Tong Hang Pek malah menelusuri jalan kecil Kini sudah menempuh tiga empat mil Tapi keempat orang buta itu masih tidak tahu ada orang menguntit mereka Mendadak melayang turun beberapa helai daun kering di atas kepala keempat orang buta itu Salah seorang dari mereka langsung menggerakkan tongkat bambunya Beberapa helai daun kuning yang melayang turun itu tertusuk semua di ujung tongkat bambu tersebut Menyaksikan itu, Luleng bertambah berhati-hati Apabila sampai keempat orang buta itu tahu bahwa dirinya menguntit mereka, Luleng pasti celaka Empat lima mil kemudian, salah satu tongkat bambu mereka menyentuh sebuah batu Lalu mereka berempat duduk beristirahat di atas batu itu Salah seorang dari mereka mengeluarkan busur api, lalu ditariknya hingga berbunyi feng Saat itu Luleng berdiri tiga depa di belakang mereka Begitu melihat busur api, rasanya ingin melesat ke sana untuk merebutnya Akan tetapi, Luleng tidak berani berbuat begitu Dia tetap berdiri diam di tempat sambil menahan nafas Luleng berharap mereka bercakap-cakap, agar tahu asal usul mereka Akan tetapi, keempat orang buta itu justru diam tak bersuara sama sekali Mereka berempat bergantian menarik busur api itu Air muka mereka seperti mau menangis saking gembira Maka terdengar suara feng-feng-feng-feng dalam kegelapan Sedangkan Luleng terus berdiri mematung di tempat, tidak berani bergerak sama sekali Semula Luleng berdiri tertegun sambil memandang keempat orang buta itu Tapi mendadak hatinya tergerak Dia pikir percuma mengetahui asal usul mereka berempat Yang terpenting adalah busur api tersebut Kalau busur api itu masih berada di tangan keempat orang buta itu Percuma dia mencari panah bulu api Berarti saat itu Luleng harus mencari suatu akal untuk merebut busur api tersebut Tidak peduli asal usul keempat orang buta itu Berpikir sampai di situ, hati Luleng menjadi tegang Walau sudah ada tujuan, tapi harus bagaimana melakukannya Itu sungguh memerah sotaknya Betapa tajamnya pendengaran keempat orang buta itu Luleng telah menyaksikannya Walau hanya sehelai daun rontok ke bawah Mereka berempat masih dapat mendengarnya Bahkan dapat bergerak cepat pula menusuk daun itu Saat ini, Luleng hanya berada dalam jarak tiga depa Dan menahan nafas kalau dia maju, mereka pasti tahu Apabila hal itu terjadi, kiranya sulit bagi Luleng untuk meloloskan diri Sebab kepandayan mereka berempat amat tinggi Luleng terus berpikir sambil memandang keempat orang buta itu dengan metu Tak berkedip Berselang sesaat, muncul suatu ide dalam hatinya Ternyata dia mendengar suara busur api berbunyi amat nyaring di malam buta Kalau dia dapat maju mengikuti suara busur api Mungkin keempat orang buta itu tidak akan mendengar suara langkahnya Setelah memperoleh ide tersebut, semangat Luleng terbangkit Di saat terdengar suara feng Dia pun maju selangkah dengan hati-hati sekali Busur api itu berpindah ke tangan orang buta lain Lalu terdengar lagi suara feng dan Luleng maju selangkah lagi Dengan kera demikian Luleng melangkah maju selangkah demi selangkah Sambil menahan nafas dan tak lama sudah maju 7-8 langkah Walau bulan tidak bersinar begitu terang Namun Luleng dapat melihat jelas wajah keempat orang buta itu Tampak wajah mereka berempat agak kehijau-hijauan dan penuh keriput Entah berapa usia keempat orang buta itu Mereka buta bawaan lahir Karena biji mati mereka memutih semua Sehingga kelihatan amat menyeramkan Terdengar lagi suara feng Namun ketika Luleng baru mau maju selangkah lagi Mendadak orang buta itu mengeluarkan helaan nafas panjang Oleh karena itu, Luleng tidak berani maju Sebab jarak mereka sudah begitu dekat Setelah orang buta itu menghela nafas panjang Yang lainnya juga ikut menghela nafas panjang Wajah mereka berempat tampak menderita sekali Membuat Luleng terheran-heran dan tidak habis pikir Mengapa keempat orang buta itu menghela nafas panjang? Kini Luleng berdiri satu dipal lebih di hadapan mereka Berarti busur api itu hanya berjarak satu dipal lebih pula Jarak yang begitu dekat sudah pasti amat gampang Bagi Luleng untuk turun tangan merebut busur api itu Akan tetapi, Luleng justru masih tidak berani segera turun tangan Tetap menunggu kesempatan Berhasil atau tidaknya merebut busur api itu Akan menyangkut nasib seluruh rimba persilatan Oleh karena itu, dia tidak berani gegabah Mendadak orang buta yang memegang busur api itu berkata Ada busur tiada panah, sungguh sedih Ada busur tiada panah, sungguh benci sambung yang lainnya Keempat orang buta itu mengucapkan beberapa patah kata Lalu berhenti, sehingga suasana menjadi hening sekali Setelah itu, terdengar suara Feng dan Luleng pun segera maju selangkah Namun dia tertegun seketika karena setelah menarik busur api itu Orang buta tersebut memegang talinya secara mendadak Sehingga suaranya langsung berhenti Sedangkan di saat itu sebelah kaki Luleng sedang menginjak tanah Walau amat perlahan suaranya Tapi Luleng yakin keempat orang buta itu mendengarnya Tidak salah, di saat Luleng tertegun Terdengar suara ser-ser, ternyata dua batang tongkat bambu sudah mengarah dirinya Luleng melihat kedua batang tongkat bambu itu tidak mengarah dadanya Karena suara tadi amat lirih Meskipun pendengaran keempat orang buta itu tajam sekali Namun suara tadi tidak membuat mereka berani memastikan tempat Oleh karena itu, Luleng berani menempuh bahaya tetap berdiri dalam di situ Ser-ser, kedua batang tongkat bambu lewat di sisinya Lalu ditarik kembali dengan serentak Keempat orang buta itu bangkit berdiri Kemudian yang memegang busur api Segera menyimpan busur api itu ke dalam bajunya seraya membentak Siapa? Luleng tidak bersuara, hanya terus memandang mereka berempat Keempat orang buta itu pasang kuping Mendengarkan dengan seksama Mungkin hanya daun rontok, kata salah seorang dari mereka Kalau begitu, bagaimana kalau kita tidak dapat menusuk daun rontok itu sahut salah seorang lainnya Keempat orang buta itu segera berpencar keempat penjuru Maka sudah barang tentu Luleng menjadi terkepung di tengah-tengah Begitu melihat keadaan itu, Luleng tahu bahwa pada malam itu tiada kesempatan lagi baginya untuk merebut busur api Harus menunggu kesempatan kedua Apabila keempat orang buta itu tahu keberadaannya di situ, sudah pasti selamanya tiada kesempatan lagi Oleh karena itulah dia tetap berdiri tak bergerak di tempat Badan keempat orang buta itu bergerak Ternyata mereka sudah maju tiga langkah Sedangkan jarak mereka satu sama lain hanya satu dipal lebih Maka setelah mereka maju dua tiga langkah Jarak mereka menjadi amat dekat dengan Luleng Kebetulan yang berdiri di hadapannya justru orang buta yang menyimpan busur api ke dalam bajunya Hati Luleng menjadi tergerak Seandainya ada menyerang dengan Kim Kong Sin Chi Orang tua itu pasti roboh Berarti dia mempunyai kesempatan untuk merebut busur api tersebut Setelah berpikir begitu Luleng mendadak mementak keras dan langsung menyerang orang buta itu dengan jurusit Chi Keng Tian Satu jari mengejutkan langit, mengarah dadanya Pendengaran keempat orang buta itu memang tajam sekali dan gerakan mereka pun amat cepat Sebelum membentak keras Luleng hanya menarik nafas dalam-dalam Mereka berempat sudah mundur serentak Akan tetapi, serangan yang dilancarkan Luleng amat cepat Maka, walau orang buta itu sudah mundur selangkah Angin telunjuk Luleng telah menerjang ke arahnya Sehingga orang tua itu roboh seketika Luleng mendengar suara mendesir di belakangnya Dia tahu bahwa tiga orang buta lainnya sudah menyerang punggungnya dengan tongkat bambu Dia tidak berkelit atau memutarkan badannya Melainkan mengeluarkan golok suyang cuunya Lalu diayunkannya ke belakang dengan jurus KHIHO USEH Seng Menunggang harimau dengan tenaga Kemudian dia melesat ke arah orang buta yang roboh itu sekaligus mencengkeram dadanya Dia mengeluarkan golok pusaka suyang cu Menangkis, melesat ke depan dan mencengkeram Semua itu dilakukannya hanya dalam satu kali Tarikan nafas sehingga gerakannya amat cepat Plak! 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 Golok pusaka suyang cu berhasil menangkis serangan ketiga batang tongkat bambu Akan tetapi golok suyang cuunya terpental dan telapak tangannya yang menggenggam golok pusaka itu berdarah Namun luleng sudah sampai di hadapan orang buta yang roboh itu Dia pun berhasil mencengkeram leher baju orang itu dan jari telunjuk pun menotop jalan darah Sien Kihiat dan HW A Kihiat di bagian dadanya Kemudian luleng berputar ke belakangnya Dilihatnya tiga batang tongkat bambu mengarahnya Tapi karena dia berputar ke belakang orang buta itu Maka ketiga batang tongkat bambu itu membentur orang tua tersebut dan orang buta itu mengeluarkan suara Walau suara itu lirih tapi terdengar juga Maka ketiga orang buta langsung berhenti menyerang Meskipun golok pusakannya telah terpental beberapa depa Namun kini luleng telah berhasil menguasai orang buta itu Maka ketiga orang buta lain tidak berani melancarkan serangan lagi Lociampue berempat Tujuanku hanya mendapatkan busur api Tidak berniat jahat sama sekali Ketiga orang buta diam di tempat Posisi mereka seperti semula ketika melakukan penyerangan Sedangkan orang buta yang telah dikuasai luleng diam sama sekali tak berkutik Busur api menyangkut nasib seluruh rimba persilatan Maka saat ini aku terpaksa harus bertindak demikian Mohon lociampue berempat maklum kata luleng lagi Sembari berkata Dia merogohkan tangannya ke dalam baju orang buta itu untuk mengambil busur api tersebut Saat ini wajah keempat orang buta itu tampak gusar sekali Tapi mereka tidak berani bergerak Karena salah seorang dari mereka telah dikuasai luleng Kelihatannya luleng akan berhasil mengambil busur api itu Ketika merogohkan tangannya ke dalam baju bagian bada orang buta itu Dia malah tertegun dan keringat dinginnya mengucur Dia memang telah memegang busur api itu Namun, tidak bisa mengeluarkannya Karena jari jempol dan jari telunjuknya justru masih menekan jalan darah Sien Kihiat dan Hwa Kihiat di bagian dada orang buta itu Sedangkan busur api tersebut berada di tengah-tengah kedua jalan darah itu Apabila sebelah tangannya mengeluarkan busur api itu Sudah barang tentu jempol dan jari telunjuk harus diangkat Kalau tidak, sudah pasti tidak bisa mengeluarkan busur api itu Seandainya dia menarik jempol dan jari telunjuknya itu Sudah pasti dapat mengambil busur api tersebut Tapi orang buta itu merupakan jago tangguh Maka walaupun berhasil mengambil busur api itu Dirinya pun tidak akan selamat Itu membuat luleng tertegun Sama sekali tidak menemukan care untuk mengambil busur api tersebut Di saat itu, orang buta tersebut tertawa Haha! Kau tidak dapat mengambil busur api itu bukan? Luleng menarik nafas dalam-dalam Tidak benar! Aku masih bisa mengambilnya Walau kau akan berhasil, tapi kau tidak dapat meloloskan diri sahut orang buta itu Mendengar itu, luleng diam saja Orang buta itu berkata lagi Kalau kau tidak bisa kabur, busur api itu tetap menjadi milik kami Luleng terus berpikir, memang tidak salah apa yang dikatakan orang buta itu Namun tidak yakin dirinya tidak dapat lolos Karena itu, luleng menyahut dengan dingin Belum tentu aku tidak dapat meloloskan diri Kalau begitu, cobalah kata orang buta itu Luleng menoleh untuk memandang golok pusaka suyangtunya yang tergeletak di tanah Dan mendadak menarik kedua jari tangannya Di saat bersamaan, sebelah tangannya pun menyentak mengambil busur api tersebut Bersamaan itu pula badannya melesat ke arah golok pusakanya Gerakan luleng amat cepat, tapi keempat orang buta itu bukan orang sembarangan Ketika luleng menarik kedua jari tangannya Orang buta itu pun langsung mengayunkan tangannya dan mengarahkan sepasang jarinya ke mata luleng Karena luleng mencelat ke arah golok pusakanya Maka serangan yang dilancarkan orang buta itu melesat dari sasarannya dan menusuk bahunya Meskipun bahunya terasa sakit, luleng tetap melesat ke arah golok pusakanya sambil berkertak gigi Akan tetapi, sebelum dia memungut golok pusaka itu, sudah tampak dua batang tongkat menusuk ke arahnya Luleng terpaksa memiringkan badannya untuk bertelit Di saat bersamaan, terdengar suara terang Ternyata ujung tongkat bambu itu telah berhasil menyentak golok pusaka itu ke atas setinggi dua delpaan Luleng tahu keempat orang buta itu amat membencinya, karena merebut busur api tersebut Dia pun tahu bahwa akan terjadi pertarungan sengit dan pihak musuh tidak akan membiarkannya memungut golok pusaka itu Oleh karena itu, dia sudah siap ketika pihak musuh menggerakkan tongkat bambu untuk menghalanginya mengambil golok pusaka itu Ketika golok pusakanya terbang ke atas, segera bersiul panjang sambil mencelat ke atas Dia berhasil meraih golok pusaka tersebut, sekaligus diayunkannya sehingga menimbulkan suara serp-serp-serp Tampak bayangan golok melindungi dirinya Namun di saat badannya merosot ke bawah, mendadak berkelebatan cahaya tongkat bambu ke arahnya Maka, ketika sepasang kakinya menginjak tanah, dia berpikir ingin melarikan diri, tapi mereka telah mengurungnya Luleng terus memutar golok pusakanya untuk melindungi dirinya Kini dia telah berhasil memperoleh busur api, namun kelihatannya sulit baginya untuk menerjang keluar dari kepungan keempat orang buta tersebut Cukup lama dia bertahan Keringatnya sudah mengucur membasai sekujur badannya, sebab serangan-serangan keempat orang buta itu semakin gencar Bahkan dia merasakan adanya tenaga yang amat kuat menekan dirinya Tekanan tenaga tersebut membuat gerakannya tidak segesit semula, lagi pula dia pun merasa golok pusakanya semakin berat Betapa terkejutnya Luleng Dia memaksakan diri untuk bertahan, tapi gerakannya sudah mulai lamban Ces Ujung sebatang tongkat bambu telah menusuk punggungnya Ketika dia ingin memutar golok pusakanya Ke belakang, sebatang tongkat bambu sudah menusuk dadanya Luleng terpaksa harus membungkukan badannya Walau dia berhasil berkelit, tapi ujung tongkat bambu itu tetap berhasil menusuk bahunya sehingga darahnya mengucur seketika Setelah terkena dua kali tusukan tongkat bambu, gerakan Luleng semakin lamban Ces Jalan darah Hoan Tiaung Hiat di kedua belah kakinya telah tertusuk sehingga terasa sakit sekali dan badannya roboh seketika Dia masih sempat berguling, tetapi empat batang tongkat bambu telah mengarahnya Saat itu Luleng sudah tahu bahwa usahanya akan sia-sia, bahkan sudah sulit baginya untuk meloloskan diri Bukan main gugup dan paniknya Luleng, tapi sekilas timbul suatu ide dalam hatinya dan dia segera berseru Panah bulu api Sungguh manjur seruan Luleng, sebab keempat batang tongkat bambu itu langsung berhenti Ujung keempat tongkat bambu itu hanya berjarak beberapa inci saja, salah satunya justru berada di atas bahu Luleng Luleng memandang keempat batang tongkat bambu itu sambil menarik nafas dalam-dalam dan berseru lagi Panah bulu api Salah seorang buta melangkah maju mengambil busur api itu dari tangan Luleng Sebetulnya Luleng masih dapat menyerangnya, tapi kalau dia menyerang, ketiga batang tongkat bambu yang masih mengarah dirinya Pasti menusuk serinta dan tak mungkin dia bisa berkelit Maka, dia hanya tersenyum getir, membiarkan orang buta itu mengambil busur api dari tangannya Kenapa kau berseru panah bulu api dua kali bentak orang buta itu setelah mengambil busur api dari tangan Luleng Tarik kembali dulu tongkat-tongkat bambu ini, baru ku katakan, sahut Luleng dengan tenang Keempat orang buta itu segera menarik kembali tongkat bambu masing-masing, namun tetap dalam posisi mengurung Luleng Luleng menarik nafas lega Saat itu bukan hanya busur api itu direbut kembali, bahkan dirinya pun telah terluka dan lukanya masih mengucurkan darah Dia segera menotok beberapa jalan darahnya agar darah tidak terus mengucur Bagaimana panah bulu api itu tanya salah seorang buta Aku punya beberapa patah kata, entah harus ku ucapkan atau tidak sahut Luleng Perkataan apa tanya orang itu dingin Entah lociampuai berempat jago tangguh dari mana, aku sama sekali tidak tahu Namun lociampuai berempat pasti juga kaum rimba persilatan Beberapa tahun ini, Liok Cihimo membantai kaum rimba persilatan golongan lurus dan kini dah menyebut dirinya bulim cicun Tanda petik Salah seorang buta memotong ucapan Luleng, kelihatannya sudah tidak sabaran Siapa Liok Cihimo? Kau dua kali berseru panah bulu api, sebetulnya ada apa? Luleng berseru dua kali panah bulu api, disebabkan dah melihat keempat orang buta itu pun menghendaki panah tersebut Maka dia berseru begitu agar mereka berempat berhenti menyerangnya Kini hanya busur api dan panah bulu api yang mampu melawan Liok Cihimo Kalau lociampuai berempat berniat menggunakan busur api dan panah bulu api untuk melawan Liok Cihimo, itu memang baik sekali Tapi lociampuai berempat harus mementingkan nasib rimba persilatan Ketika Luleng berkata begitu, keempat orang buta itu maju selangkah Kalau begitu, kau sudah memperoleh panah bulu api itu Kau mampu menerobos 49 lorong rahasia tanya salah seorang dari mereka Begitu mendengar pertanyaan orang buta itu, Luleng menjadi tertegun Namun setelah berpikir sejenak, akhirnya dia mengerti Keempat orang buta itu tahu mau Liok Cihimo memperoleh panah bulu api Bahkan mereka pun tahu panah bulu api itu disimpan dalam gudang rahasia Maka orang buta itu bertanya demikian Namun panah bulu api itu telah dicuri orang dan keempat orang buta itu tidak mengetahuinya Luleng adalah pemuda yang berhati jujur, maka dia menyahut dengan jujur pula Aku tidak pernah menerobos ke dalam lorong rahasia itu Tapi aku tahu, panah bulu api sudah tidak ada di sana Di mana tanya empat orang buta itu hampir serentak Luleng tersenyum getir Aku justru tidak tahu Keempat orang buta itu diam saja Tapi tongkat bambu mereka bergerak menusuk ke arah Luleng Luleng terperanjat dan segera melonjat ke belakang Aku memang tidak tahu, kalian memaksa juga Percuma katanya Keempat orang buta berhenti menggerakkan tongkat bambu masing-masing Kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan suara dalam Kalau kau tidak tahu berada di mana panah bulu api Lalu kenapa merebut busur api itu Kalian berempat juga tidak memiliki panah bulu api Kenapa merebut busur api itu juga sahut luleng Keempat orang buta itu tertegun Kemudian berbisik-bisik membicarakan sesuatu Kau berani merebut busur api dari tangan kami Sesungguhnya kami tidak dapat melepaskan Tapi kami percaya akan omonganmu Panah bulu api sudah tidak berada di dalam gudang rahasia itu Kami tidak usah pergi menerobos 49 lorong rahasia Maka kami pun tidak usah membunuhmu Pergilah Mendadak keempat batang tongkat bambu itu bergerak Dan seketika luleng merasakan adanya tenaga yang amat kuat menerjang dirinya Membuat badannya terpental beberapa depa Di saat bersamaan, badan keempat orang buta pun bergerak Tau-tau mereka berempat sudah melesat pergi Ketika luleng berdiri tegak Keempat orang buta itu Pun sudah tidak kelihatan lagi Luleng berdiri termangu-mangu Dia berpikir, untuk apa mengejar mereka Kalaupun dapat mengejar juga tidak ada artinya Mereka keluar dari kuil itu Mungkin punya hubungan dengan darawati tua Lagi pula gurunya masih ada di dalam kuil tua itu Kenapa tidak kesana untuk berunding dengan gurunya? Akan tetapi dia tidak tahu bahwa Giyok Bisin Kun Tong Hangpek telah meninggalkan kuil itu Ketika luleng berpikir mau kembali ke kuil tua itu Wajah Tem Goatwa muncul di pelupuk matanya Berseri-seri sambil mendekap ke dada Tong Hangpek Itu membuatnya tiada keberanian untuk melangkah maju Lama sekali luleng berdiri termangu Akhirnya dia membulatkan hati untuk kembali ke kuil tua Dan langsung melesat pergi Beberapa mil kemudian Luleng mempercepat langkahnya Maka tak seberapa lama kemudian Tibalah dia di depan kuil itu Dia tertegun karena mendengar suara tangisan di dalam kuil tua Dan dia mengenali suara tangisan itu Tidak lain adalah suara tangisan Tem Goatwa Kemudian dia mendorong pintu kuil Namun di saat bersamaan Dia mendengar Tem Goatwa berkata sambil menangis Guru, apa yang kualami sudah ku beritahukan Tentunya guru tahu kenapa aku mendesaknya pergi Guru, apakah guru masih mau menampung kuil ini? Terdengar suara tua yang bernada belas kasihan Tidak bisa Kenapa tidak bisa tanya Tem Goatwa? Ketika aku seusiamu juga pernah mengalami pukulan batin Maka lalu aku menjadi biarawati Kini kalau ku pikirkan kembali, sungguh menggelikan Menggelikan tanya Tem Goatwa Pintu Buddha memang luas dan siapapun boleh memasukinya Tapi cobalah kau pikir Dalam hatimu tidak terdapat Buddha Hanya ingin menyendiri saja Lalu kenapa harus menjadi biarawati menghadap Seng Buddha kata biarawati tua Tem Goatwa menghela nafas panjang Kalau begitu, aku tidak boleh menjadi biarawati Kini hatimu masih belum tenang Sungguh sulit memasuki pintu Buddha Sahut jarawati tua Tem Goatwa menghela nafas panjang lagi Guru, kalau begitu esok pagi aku akan meninggalkan tempat ini Hatimu masih mencintai Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek Kenapa tidak mau pergi sekarang? Walau aku amat mencintainya Tapi, badanku sudah dimiliki orang lain Sahut Tem Goatwa Mendengar sampai di situ Hati luleng seperti tersayat Lalu dia melangkah ke dalam Tampak lampu minyak yang remang-remang Tem Goatwa berdiri di hadapan biarawati tua Sedangkan biarawati tua itu duduk bersila dengan mati setengah terpejam Tem Goatwa mendungakan kepala Ketika dia melihat luleng Wajahnya yang pucat menjadi bertambah pucat Sekujur badannya bergemetar dan mundur selangkah Tanpa sadar Luleng segera berkata Kakak Goat, kau harus mendengarkan dulu pembicaraanku sampai habis Kau cepat pergi teriak Tem Goatwa Tetapi luleng tak mau pergi Aku tidak akan pergi Di mana guru? Saat ini hati Tem Goatwa terasa hampa dan dia tidak tahu harus bagaimana Pergi 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 teriaknya lagi Luleng menarik nafas, lalu melesat ke hadapan Tem Goatwa Gadis itu ingin mundur, namun luleng sudah menjulurkan tangannya menyambar lengannya Tem Goatwa berkelit, sehingga tangan luleng hanya dapat menyambar ujung bajunya BRRT Ujung lengan baju Tem Goatwa tersobek Kemudian luleng maju selangkah seraya bertanya Kakak Goat, di mana guru? Tem Goatwa membalikan badannya Dia sudah pergi, kau pun harus segera pergi dia ke mana? Tanya luleng Aku tidak tahu sahut Tem Goatwa dengan suara tergetar-getar Kakak Goat, guru tidak ada, aku pun tidak bisa pergi mencarinya Ada satu urusan penting, aku harus minta Bantuanmu kata luleng Tem Goatwa menggoyang-goyangkan sepasang tangannya Pergilah, aku tidak-tidak akan bantu apapun Kakak Goat, biar bagaimanapun urusan itu harus kau bantu Karena aku tidak dapat melaksanakannya seorang diri Kau tidak melihat diriku terluka Meskipun hatimu amat berduka dan tidak mau menemuiku Tapi kini kau harus bersamaku menyelesaikan urusan itu Kata luleng sungguh-sungguh Urusan apa tanya Tem Goatwa? Kau harus hati-hati Kakak Goat, cepat menyingkir Musuh berada di sisi kita kata luleng Tanpa menjawab pertanyaan gadis itu Perkataan luleng membuat Tem Goatwa membalikan badannya Luleng memandangnya Wajah Tem Goatwa tampak pucat pias Namun sikapnya seperti akan menghadapi musuh Luleng bergirang dalam hati dan mendadak mengeluarkan golok pusakanya Kemudian diayunkan ke arah diarawati tua Tem Goatwa terperanjat Mau berbuat apa kau bentaknya? Golok pusaka suyang tu langsung berhenti Biarawati tua itu membuka matanya lalu menatap luleng dengan tajam Tem Goatwa tahu jelas bagaimana sifat luleng Maka dia dapat memastikan bahwa tindakan luleng itu mempunyai alasan yang kuat Dia segera melangkah mendekati luleng lalu berdiri di sampingnya Luleng segera berkata kepada biarawati tua itu Lo suhau, aku mohon petunjuk tentang sebuah urusan Biarawati tua itu tersenyum hambar Terhadap golok pusaka suyang tu yang ditudingkan di hadapannya Dia seakan tidak melihat Tentang urusan apa tanyanya Tadi ada empat orang buta keluar dari kuil ini Siapa mereka dan tinggal di mana? Kau harus memberitahukan kepada ku sahut luleng Biarawati tua itu tetap tersenyum hambar Kelihatannya semua urusan dunia tiada kaitan dengan dirinya Mereka berempat memang keluar dari kuilku ini Tapi siapa mereka dan tinggal di mana aku tidak bisa memberitahukan Walau Biarawati itu tidak mau memberitahukan Namun luleng amat girang dalam hati Sebab nada perkataan Biarawati tua itu Kedengarannya tahu siapa keempat orang buta itu Dan tahu pula tempat tinggal mereka Hanya saja Biarawati tua itu tidak mau memberitahukan Lo suhu harus memberitahukan Lo suhu harus memberitahukan Sebab urusan itu menyangkut keselamatan seluruh rimba persilatan Katanya sambil menarik kembali golok pusakanya Biarawati tua itu menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak mau beritahukan Tetap tidak akan beritahukan Kau jangan lama-lama di sini Bawa pergi nona ini Beberapa hari ini Tempat untuk membersihkan diri ini telah diaduk Tidak karuan oleh kalian Apakah berkaitan dengan liokci himosela temgoatwa? Tidak salah Busur api sudah terjatuh ke tangan empat orang buta itu Tadi aku hampir berhasil merebutnya Tapi justru terluka Mengenai asal-lusul keempat orang buta itu Hanya Biarawati tua ini yang tahu Maka aku bertanya kepadanya Temgoatwa memandang Biarawati tua Ternyata Biarawati tua itu telah memejamkan matanya untuk bersama di Sudah beberapa hari temgoatwa tinggal di kuil tua Tentunya tahu Biarawati tua itu berkepandayan tinggi Dan tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan Kalau sudah bilang tidak mau memberitahukan Sudah pasti tidak akan memberitahukan Dia berpikir sejenak Kemudian bertanya kepada luleng Bagaimana kau tahu dia tahu asal-lusul keempat orang buta itu? Tadi aku, aku, sahut luleng tersendat-sendat Sebetulnya luleng ingin menceritakan kedatangannya bersama Tong Hang Pek Namun dibatalkannya Tadi aku melihat keempat orang buta itu keluar dari kuil ini Katanya Temgoatwa berpikir lagi Lalu berbisik Mari kita pergi Kakak Goat Urusan belum beres Bagaimana kita pergi? Kita pergi saja kata Temgoatwa dengan suara ringan Sembari berkata, Temgoatwa memberi isyarat kepada Luleng dan luleng tahu Dalam hati gadis itu pasti sudah mempunyai suatu ide Maka luleng manggut-manggut Baik, mari kita pergi Temgoatwa memberi hormat kepada biarawati tua Lalu berjalan pergi bersama luleng Keluar dari kuil tua itu Temgoatwa langsung melesat ke depan Dan luleng buru-buru mengejarnya Kira-kira dua tiga puluh depa Barulah gadis itu berhenti Kakak Goat Panggil luleng Urusan ini amat penting Lagi pula kalau hanya kau seorang diri sulit melaksanakannya Maka aku baru mau membantumu Selain urusan ini Jangan membicarakan yang lain Apabila kau membuka mulut membicarakan urusan lain Aku pasti segera pergi kata Temgoatwa Luleng mengangguk Ya, tapi Tanda petik Setelah beres urusan itu Kau jangan berpikir hendak menemui ku lagi potong Temgoatwa Luleng menghela nafas panjang Kau tahu asal usul keempat orang buta itu? Aku tidak tahu Tapi aku punya akal untuk mencari informasi itu Luleng girang bukan main Sungguh Temgoatwa manggut-manggut Kau tunggu di sini dan balut lu kamu itu Cukup lama aku pergi, tapi pasti kembali Kau tidak boleh kemana-mana Luleng terkejut mendengar ucapan gadis itu Kakak Goat, kau mau pergi kemana? Tanyanya, aku hanya ingin ke kota kecil yang terdekat Legakan hatimu, aku pasti kembali Apa yang dikatakan Temgoatwa Tentunya Luleng percaya Namun dia agak khawatir karena gadis itu pergi seorang diri Kakak Goat, kau harus kembali loh pesannya Temgoatwa memandang ke bawah, seraya menyaut Tentu Kemudian dia melesat pergi dan dalam sekejap sudah tidak tampak bayangannya Luleng menarik nafas, lalu merobek ujung bajunya untuk membalut lukanya Dia menunggu Temgoatwa di tempat itu dan tidak berani pergi kemana-mana Temgoatwa bilang pergi agak lama Luleng justru merasa lama sekali Entah berapa kali dia nyaris memastikan bahwa Temgoatwa tidak akan kembali lagi Akan tetapi, dalam hatinya menentang apa yang dipikirkannya itu Dia mempercayai Temgoatwa, sebab gadis itu tidak pernah mengingkari janji Kini dia teringat akan apa yang dikatakan Temgoatwa tadi Setelah berhasil merebut busur api Selanjutnya jangan berpikir untuk menemuinya lagi Temgoatwa mengatakan begitu, tentunya sudah membulatkan hati Teringat akan itu, hati Luleng menjadi berduka sekali Luleng terus menunggu Ketika hari mulai terang, barulah dia melihat sosok bayangan ramping melesat ke arahnya Luleng segera menyapa, ternyata Temgoatwa Luleng iangsung menarik nafas lega Kakak Goat, akhirnya kau kembali katanya Kemudian dia mencium aroma arak dan daging Ternyata tangan Temgoatwa menjinjing sebuah keranjang berisi seken di arak dan daging babi panggang Luleng tercengang lalu bertanya Kakak Goat, apa maksudmu ini kau ikut aku sahut Temgoatwa Kemudian dia melesat pergi dan Luleng mengikutinya dari belakang Berselang sesaat, mereka sampai di pinggir sebuah sungai kecil Temgoatwa pun berhenti di situ, lalu duduk di atas sebuah batu Kakak Goat, apakah kita sedang menunggu orang tanya Luleng sambil memandangnya Temgoatwa kelihatan malas berbicara Dia hanya manggut-manggut, bahkan memandang ke arah lain Luleng menghela nafas, kemudian dia pun duduk di sebuah batu Mereka berdua terus membungkam, sedangkan Harip pun sudah terang Mendadak terdengar suara langkah di tempat yang agak jauh Tak seberapa lama, terlihat biarawati tua gagu dan tuli memikul dua buah tong air berjalan ke pinggir sungai Biarawati tua gagu dan tuli belum melihat mereka, namun hidungnya sudah berendus-endus seakan mencium suatu aroma yang amat disukainya Sehingga wajahnya tampak gembira sekali Ketika melihat Temgoatwa dan Luleng, dia tertegun dan segera menaruh kedua tong air yang dipikulnya Temgoatwa melamaikan tangannya memanggilnya Biarawati itu segera menghampirinya dan seketika berseru kegirangan karena melihat keranjang berisi kendi arak dan daging babi panggang Saat ini Luleng baru tahu bahwa biarawati tua gagu dan tuli itu tidak cia-cai, pantang makan daging, melainkan doyan minum arak dan makan daging Maka Temgoatwa ingin menggunakan ker itu, agar biarawati tersebut mengatakan sesuatu Namun Luleng tidak berani terlampau berharap, karena menurutnya biarawati itu tidak mungkin mau memberitahukan asal usul dan tempat tinggal keempat orang buta itu Di saat Luleng sedang berpikir, terlihat Temgoatwa menunjuk keranjang itu, lalu menunjuk biarawati tua gagu dan tuli Biarawati tua gagu dan tuli kelihatan girang sekali Dia langsung melangkah lebar ke arah keranjang itu lalu menjulurkan tangannya menyambar daging babi panggang dan menyantapnya dengan lahap sekali Kemudian sebelah tangannya pun menyambar kendi yang berisi arak dan langsung diteguknya Tak seberapa lama kemudian, dia telah menghabiskan daging babi panggang dan arak itu, tapi kelihatannya masih merasa kurang puas Setelah itu, dia menghampiri Temgoatwa dan Luleng lalu menepuk bahu mereka dan mengeluarkan jari jempolnya memuji mereka berdua Luleng tertawa geli dalam hati Biasanya huwes hiu Yang doyan arak dan daging, tak disangka biarawati pun begitu Temgoatwa tersenyum, sambil mengambil sebatang ranting lalu menulis di tanah aku ingin bertanya suatu hal Biarawati tua gagu dan tuli manggut-manggut Melihat itu, bukan main girangnya Luleng, karena biarawati tua gagu dan tuli tidak buta huruf Temgoatwa menulis lagi Semalam ada empat orang buta kekuil, siapa mereka? Begitu membaca, wajah biarawati tua gagu dan tuli langsung berubah, kemudian dia mundur selangkah sambil menggeleng-gelengkan kepala Temgoatwa menulis sambil mengerutkan kening Kau tidak berani memberitahukan asal-usul mereka biarawati tua gagu dan tuli manggut-manggut Kelihatannya ketakutan Temgoatwa menulis Kalau begitu, beritahukan di mana tempat tinggal mereka Biarawati tua gagu dan tuli itu berpikir Lama sekali barulah dia mengambil ranting dari tangan Temgoatwa lalu segera menulis Mereka tinggal di Lianhoahong, puncak teratai, gunung liuk pansan Kalian tidak boleh kesana Kalau kesana Menulis sampai di situ, biarawati tua gagu dan tuli meleletkan lidahnya bersikap seperti orang mati Temgoatwa tidak menulis lagi Setelah membaca tulisan biarawati itu dia langsung menarik luleng Mari kita pergi ajaknya Luleng mengingat terus akan apa yang dituliskan biarawati tua gagu dan tuli itu Lalu pergi bersama Temgoatwa Ketika sudah agak jauh, barulah luleng bertanya Kakak Goat, bagaimana kau tahu biarawati tua gagu dan tuli itu tahu jejak keempat orang buta itu? Sudah sekian hari aku tinggal di dalam kuil tua itu Maka aku tahu biarawati tua gagu dan tuli itu adalah pelayan biarawati tua yang berkepandayan tinggi Sedangkan biarawati tua yang berkepandayan itu tahu jejak keempat orang buta Maka aku yakin, biarawati tua gagu dan tuli itu pun tahu jejak mereka Sahutem Goatwa Luleng tertawa Biarawati tua gagu dan tuli sudah minum arak dan makan daging babi panggang Sudah pasti harus memberitahukan Dia memberitahukan kita jangan ke sana Tidak mungkin tiada alasan Tapi kita tetap harus ke sana Hanya harus berhati-hati Sahutem Goatwa lalu menggerakkan kedua tangannya Dan seketika terdengar suara gemerincing Ternyata dia mengeluarkan rantai besi yang melekat di lengannya Kukira rantai besi ini sudah tak berguna lagi Tapi tak disangka sekarang harus keluar juga Lanjutnya Luleng khawatir Tem Goatwa akan berduka lagi Maka segera berkata Kakak Goat Bukan kakak sendiri yang bilang Selain urusan ini Jangan membicarakan urusan lain Tem Goatwa menarik nafas dan tidak bicara apa-apa lagi Kuih tua itu berada di gunung Tiong Tiausan Tak seberapa jauh dengan gunung Liok Pansan Agar tidak berjumpa Liok Cihimo Maka mereka pergi ke gunung Liok Pansan Tidak melalui jalan besar Melainkan melalui jalan gunung yang amat sempit Beberapa hari kemudian Sampailah mereka di gunung Liok Pansan Dalam beberapa hari ini Hati mereka tercekam berbagai macam perasaan Tetapi semuanya membungkam sama sekali Tidak ada yang membuka mulut Sampai di gunung Liok Pansan Mereka berdua melihat beberapa gubuk Lalu mendekati salah satu dari gubuk-gubuk itu Tampak beberapa lembar kulit binatang dijemur di pekarangan Maka dapat dipastikan bahwa gubuk itu milik seorang pemburu Sampai di pintu gubuk Mereka berdiri lalu berdiri di situ Tampak seorang tua berjalan keluar Tangannya memegang sebuah tombak bercagak tiga Dan matanya menatap mereka dengan penuh rasa heran Luleng maju selangkah sambil memberi hormat Paman tua, kami ingin bertanya apakah di gunung ini Terdapat Lian Hoa Hong Kami harus mengambil arah Mana? Begitu mendengar pertanyaan Luleng Air muka orang tua itu kelihatan berubah Aku tidak tahu, kalian berdua cepat pergi sahutnya Sembari menyahut orang tua itu pun terus menggoyang Goyangkan sepasang tangannya dan sikapnya agak aneh Paman tua, kami harus ke Lian Hoa Hong Mohon Paman tua sudi memberi petunjuk kata Luleng lagi Aku tahu kalian pasti kaum rimba persilatan yang gagah berani Namun kalian masih muda, kenapa harus pergi mencari mati? Aku tidak bisa memberi petunjuk agar kalian tidak mati Luleng baru mau berkata, tapi didahului Tem Goatwa Paman tua, keempat orang buta itu baru pulang tanyanya sambil tersenyum Air muka orang tua itu berubah lagi dan dia tak mampu mengucapkan apapun Tem Goatwa tersenyum lagi Paman tua, legakanlah hatimu, keempat orang buta itu adalah pecundang kami Maka kami mengejar mereka sampai di sini Orang tua itu tidak percaya Nona kecil, jangan omong kosong katanya Mendengar itu, timbul suatu ide dalam hati Luleng Dia segera mengeluarkan golok pusakanya lalu diayunkannya ke arah tombak bercagak tiga di tangan orang tua itu Terang Tombak bercagak tiga itu terkutung menjadi dua Paman tua, aku memiliki golok pusaka ini, tentunya Keempat orang buta itu bukan lawan kami katanya Orang tua itu menghela nafas panjang Aku tinggal di sini sebagai pemburu sudah Puluhan tahun, dua puluh tahun yang lampau Banyak orang datang ke sini mencari keempat orang buta itu Hanya bisa masuk tapi tidak pernah keluar lagi Apakah kalian berdua juga ingin ke sana mencari mati? Kami mampu melawan mereka Kenapa paman tua tidak mau memberitahukan? Kalau paman tua tidak mau memberitahukan Kami pun dapat mencari mereka Hanya saja akan membuang sedikit waktu Orang tua itu memandang mereka berdua Kemudian manggut-manggut Baiklah ku beritahukan Lian Ho Ahang berada di tengah-tengah gunung ini Ketika aku berusia dua puluhan Pernah ke sana beberapa kali Puncak itu tidak begitu tinggi Namun di sana terdapat sebuah telaga Air mengalir ke dalam telaga dari lima jurusan Menyerupai air terjun sehingga air di telaga munkrat ke atas Dilihat dari jauh Munkratan air itu menyerupai bunga teratai Asal kalian terus berjalan ke depan Tidak sulit mencari puncak itu Setelah kalian sampai di sebuah tebing Harus mengambil arah timur Setelah melewati sebuah lembah Pasti melihat tempat itu Tem Goatwa dan Luleng mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu Lalu melangkah pergi Namun tiba-tiba mereka mendengar suara laan nafas orang tua itu Walau orang tua itu bukan kaum rimba persilatan Namun sudah lama tinggal di situ Dia kelihatan begitu tegang Tentu ada sebab musababnya Maka mereka berdua bertambah hati-hati Tem Goatwa dan Luleng terus berjalan Setelah menempuh belasan mil Mereka sampai di sebuah tebing Dan kemudian mengambil arah timur Beberapa mil kemudian Mereka baru melihat sebuah lembah Lembah itu amat sempit Pada dindingnya terdapat batu-batu Yang bentuknya amat aneh Dan kelihatannya mau jatuh Tem Goatwa dan Luleng memasuki lembah itu Ketika mereka sampai di tengah jalan Hari sudah mulai gelap Saat ini Di luar lembah kemungkinan besar masih terang Namun di dalam lembah sudah gelap Maka membuat mereka berdua langsung berhenti Kakak Goat Apakah kita harus menempuh perjalanan malam Melewati lembah ini Tanya Luleng Tem Goatwa menengok ke sana kemari Lalu menyaut Kalau kita menempuh perjalanan malam Tentu berbahaya Namun bermalam di sini Juga tidak aman Kalau begitu Lebih baik kita menempuh perjalanan malam Melewati lembah ini Asal kita berhati-hati Tem Goatwa manggut-manggut Mereka berdua lalu membuat sebuah obor Dan setelah itu barulah melanjutkan perjalanan Luleng mengeluarkan golok pusaka Untuk berjaga-jaga menghadapi binatang buas Mereka berdua terus berjalan Berselang beberapa saat Hati masing-masing merasakan Adanya gelagat tidak beres Namun tidak dapat menduga Apa yang akan terjadi Tem Goatwa dan Luleng Terus memikirkan hal itu Tak seberapa lama Luleng berhenti seraya bertanya Kakak Goat Apakah kau merasa ada sesuatu yang tak beres? Aku juga merasakan itu Tapi tidak tahu suatu apa yang tak beres Kakak Goat, aku merasa amat sepi Di dalam gunung terutama di malam hari Tentunya ada suara binatang Tidak seharusnya sedemikian sepi Begitu mendengar ucapan Luleng Barulah Tem Goatwa sadar Apa yang dirasakannya memang demikian Bagaimana mungkin di dalam gunung tiada binatang? Biasanya di saat matahari mulai tenggelam Binatang mulai berkeliharan Namun mengapa saat ini sedemikian sepi? Mereka berdua terus berpikir Tapi sama sekali tidak terpikirkan Sebab musababnya Hingga tengah malam Barulah mereka melewati lembah itu Yang panjangnya hampir mencapai Enam puluhan mil setelah melewati lembah itu Di depan mata mereka menjadi terang Ternyata malam itu malam purnama Bulan bersinar amat terang Sehingga apapun yang ada di sekitar tempat itu Terlihat dengan jelas Tem Goatwa dan luleng memandang ke depan Tampak sebuah puncak yang tidak begitu tinggi Dan air terjun mencurah ke bawah Memancarkan cahaya keperak-perakan Sungguh indah pemandangan itu Air yang munkrat ke atas Kelihatan indah sekali Menyampai bunga teratai Walau hati mereka tercekat berbagai macam urusan Namun pemandangan yang begitu indah Membuat mereka tertarik sekaligus menikmatinya Kakak Goat, bagaimana kalau malam ini juga kita kesana melihat-lihat? Tem Goatwa mengjeleng kepala Tidak boleh tercengang luleng Kenapa? Orang buta tidak membedakan siang dan malam Lebih baik esok pagi saja kita kesana Luleng manggut-manggut Baik Mereka berdua lalu mencelat ke atas dahan pohon Kelihatannya ingin beristirahat di atas pohon itu Setelah mereka duduk, mendadak terdengar suara Oman Harimau di sekitar Lian Hok Ahong Suara Oman Harimau itu begitu ramai Pertanda banyak pulau harimaunya Tem Goatwa dan luleng terkejut lalu saling memandang Sepeminum teh kemudian Suara Oman Harimau itu lenyap dan seketika suasana berubah menjadi sepi Kemudian terdengar lolongan serigala yang amat menyeramkan Akan tetapi, tak seberapa lama lolongan serigala itu pulenyap dan suasana pun berubah menjadi hening Tem Goatwa dan luleng terheran-heran Di saat bersamaan terdengar suara langkah yang disertai suara siulan aneh Semula mereka berdua mengira langkah orang Tapi setelah mendengar dengan seksama Jelas itu adalah suara langkah binatang yang berlari-lari Tadi suasana di gunung itu mereka rasakan amat sepi Tapi kini berubah menjadi berisik karena munculnya berbagai macam suara binatang buas Mereka sama sekali Tidak tahu apa gerangan yang telah terjadi Berselang beberapa saat Tampak dikejauhan sekelompok monyet berlari-larian Sekelompok monyet itu terdiri dari dua ratusan ekor Semuanya berlari mati-matian dan tiada seekor pun yang berani memisahkan diri Tem Goatwa dan luleng tidak pernah menyaksikan kejadian seaneh itu Maka mereka terperangah dengan mulut ternganga lebar Mereka berdua memandang dengan penuh perhatian Di sisi monyet-monyet itu tampak beberapa sosok bayangan tinggi besar Berlari ke depan dan ke belakang Begitu melihat ada monyet yang berpencar Mereka langsung menyeratnya ke dalam lagi Gerakan beberapa sosok bayangan itu amat cepat bagaikan kilat Setelah agak dekat Barulah terlihat jelas beberapa sosok bayangan itu ternyata monyet-monyet yang amat besar Di belakang monyet-monyet itu Tampak pula ratusan ekor kelinci Yang juga dijaga oleh monyet-monyet besar Mereka terus berlari melewati Tem Goatwa dan luleng menuju puncak Lian Hok Ahong Dan tak lama sudah tidak kelihatan Berselang beberapa saat Terdengar lagi suara Oman Harimau dan lolongan Serigala Yang disusul oleh suara-suara yang amat aneh Namun tak lama kemudian Suara-suara itu pun lenyap lagi Tem Goatwa dan luleng menarik nafas lega Lalu saling memandang Kakak Goat, kau tahu kenapa itu tanya luleng Rupanya monyet-monyet besar itu mengiring ratusan monyet kecil dan ratusan kelinci Untuk santapan Harimau dan Serigala Luleng manggut-manggut Aku pikir juga begitu Tapi bagaimana belasan monyet besar itu mengerti memelihara Harimau dan Serigala? Tem Goatwa tertegun Mungkinkah perbuatan keempat orang muta itu sahutnya kemudian Luleng mengangguk Itu memang mungkin Esok pagi kita ke sana harus bertambah waspada Tem Goatwa tidak bicara apa-apa lagi Hanya manggut-manggut Lalu memejamkan matanya untuk beristirahat Tak seberapa lama, hari sudah mulai terang Tem Goatwa dan luleng sama sekali tidak tidur Namun mereka berdua pun tidak bercakap-cakap Berselang beberapa saat Seng Surya sudah naik ke atas Tem Goatwa dan luleng meloncat turun Lalu memetik buah hutan untuk mengisi perut Setelah itu barulah mereka menuju puncak Lian Hok Ahong Semakin dekat dengan puncak itu Pemandangan semakin idah menakjubkan Setelah Seng Surya bergantung di atas Membuat tempat itu berwarna keperak-perakan Ketika sudah mendekati puncak Lian Hok Ahong Tem Goatwa dan luleng menghentikan langkahnya Mereka melihat sebuah batu besar berukir beberapa Huruf siapa berani masuk lagi pasti mati Di samping batu itu terdapat setumpuk tulang belulang manusia Tulisan dan setumpuk tulang belulang itu kelihatan amat mengerikan Tem Goatwa dan luleng saling memandang Walau mereka tidak berbicara Namun dari sorotan mati masing-masing dapat diketahui bahwa mereka sudah tahu akan maksud pihak lain Maju lagi ke depan mungkin akan terjadi hal-hal yang membahayakan Kalau mereka terus maju mungkin akan terjadi hal-hal yang membahayakan Keadaan itu mendesak mereka untuk saling mendekat Tentunya mereka tidak akan mundur karena tulisan dan setumpuk tulang belulang itu bahkan terus maju Belasan depa kemudian Di sisi kiri dan kanan terdapat batu-batu yang berbentuk aneh dan di tengah-tengah terdapat sebuah jalan Saat ini mereka berdua amat tegang sehingga bertambah waspada dan hati-hati Sampai di jalan itu luleng menghela nafas dan berkata Kakak Goat tidak seharusnya aku mengajakmu kemari Tem Goatwa paham mengapa luleng berkata begitu Karena tempat tersebut amat bahaya tidak berbeda dengan istana Cicun Kiong Apakah kau ingin seorang diri kemari cari mati? Katanya sambil tersenyum getir Luleng menarik nafas Setelah aku mati, mungkin hatimu akan menjadi lebih lengga Tem Goatwa tertawa Mungkin hanya aku yang mati, semua urusan akan menjadi beres Walau dia tertawa, namun sepasang matanya kelihatan bersimbah air Kemudian menambahkan Dalam hati pun tidak akan berduka lagi Hati luleng seperti tersayat mendengar kata-kata gadis itu Kakak Goat, aku yang tidak baik Katanya sambil menundukkan kepala Tem Goatwa tersenyum getir Semua itu hanya nasib belaka, tiada yang tidak baik Luleng berjalan dengan kepala tertunduk dan membungkam Badai cinta tersebut, entah kapan akan meredah Apa yang dikatakan Tem Goatwa memang benar Nasib telah mempermainkan mereka semua Sehingga muncul kekacauan yang menyebabkan keberantakan Luleng teringat kembali akan kejadian di Ching Yun Eling Godisan Kalau tidak dikarenakan Liu Chi Himmo Walau dia amat berduka, namun masih ada cinta kasih Toan Bok Ang yang amat dalam Maka dia masih dapat mengisi kehampaan hatinya Namun kini, Toan Bok Ang malah menjadi korban cinta Bahkan kehilangan sebelah lengannya Luleng terus berjalan dengan kepala tertunduk sambil berpikir dan hatinya semakin berduka Mendadak dia terkejut karena merasa tangan Tem Goatwa menggenggam lengannya rat-rat Lihatlah kata gadis itu Luleng segera mendongakan kepala memandang ke depan dan seketika hatinya terkejut bukan kepalang Mereka terus berjalan melewati batu-batu berbentuk aneh yang letaknya sudah mendekati puncak Lian Hok Ahong Mulai terdengar pula suara air terjun Tak jauh dari tempat itu terhampar tanah kosong cukup luas Yang sangat mengejutkan mereka di sana tampak puluhan ekor harimau sedang mendekam Tampaknya harimau-harimau itu telah mengetahui akan kehadiran Tem Goatwa dan Luleng Sebab diantaranya ada yang menoleh, menggoyang-goyangkan kepala dan mengibaskan ekor sambil menatap ke arah kedua muda-mudi itu Kakak Goat, kita harus cepat mundur bisik Luleng yang menyadari adanya gelagat tak menguntungkan Tem Goatwa masih berdiri di tempat Kalau kita mundur, jalanan di belakang kita amat sempit Jika mereka mengejar, kita pasti celaka Lebih baik kita memberanikan diri, terus maju Luleng memandang ke depan lagi sambil memutar pikirannya Bagaimana caranya melewati harimau-harimau itu Namun apa yang dikatakan Tem Goatwa memang benar Kalau terpaksa mundur, tentunya lebih berbahaya Berpikir sampai di situ, Luleng meluruskan golok pusaka Su yang tuk ke depan, lalu melangkah Baru saja dia melangkah, puluhan ekor harimau itu langsung mengaum serentak Suara mereka seakan mampu menggetarkan hati Luleng dan Tem Goatwa Kakak Goat, kita tidak boleh berpencar Tem Goatwa tahu urusan ini sangat berbahaya Meskipun jika mengandalkan kepandayan mereka Menghadapi beberapa ekor harimau memang tidak masalah Namun kini jumlah binatang menggiriskan itu puluhan ekor Kalau bertindak ceroboh, akibatnya pasti dapat dibayangkan Mereka berdua segera berdampingan, kemudian melangkah dengan hati-hati Namun yang mengherankan, harimau-harimau itu cuma mengaum Posisi mereka seperti semula, sama sekali tidak berubah Apalagi bergerak Hanya mati mereka yang seakan terus mengawasi Luleng dan Tem Goatwa Tem Goatwa dan Luleng tidak tahu apa sebabnya Dengan hati-hati sekali mereka berdua terus berjalan mendekat Tak lama, mereka sudah sampai di tengah-tengah tanah kosong itu Mendadak terdengar suara siulan yang tak sedap didengar dari tempat yang tidak begitu jauh Tem Goatwa dan Luleng mendongakan kepala memandang ke tempat itu Tampak seekor monyet hitam yang amat besar memekik Ternyata monyet hitam itulah yang mengeluarkan suara siulan Hati-hati bisik Goatwa yang tahu Luleng merasa keheranan melihat munculnya monyet itu Tem Goatwa mengeluarkan sepasang rantai yang Melekat di lengannya, sehingga terdengar suara gemerincingan Di saat bersamaan, mendadak terlihat dua ekor harimau menerkam ke arah Luleng Tentu saja Luleng terkejut bukan kepalang Namun cepat-cepat dia melompat ke belakang sambil mengayunkan golok pusaka Suyang Tu Tampak golok pusaka Suyang Tu berkelebat dan tahu-tahu satu dari dua harimau telah mengeram keras-keras Darah segar munkrat mengenai pakaian Luleng Ternyata golok Suyang Tu telah menyamar kaki binatang buas itu Sedangkan seekor lagi terus menerkam Luleng menundukkan kepala sambil mengangkat golok pusaka Suyang Tu ke atas Seketika perut harimau itu tersobek Kelihatannya gampang sekali Luleng mengatasi kedua harimau itu Keduanya roboh dan tewas oleh senjata pusaka miliknya Setelah kedua harimau itu roboh binasa Yang lain langsung mengaum serentak Tampak empat ekor harimau menerkam ke arah mereka Luleng yang tidak sempat menengok ke arah Tem Goatwa Dapat mendengar suara gemerincingan rantai yang melekat di lengan gadis itu Maka dia tahu Tem Goatwa sudah mulai bertarung melawan harimau-harimau itu Kakak Goat, kau tidak apa-apa tanyanya lantang tetap tanpa menoleh Karena harus berwas pada menghadapi harimau yang menerkamnya Aku tidak apa-apa Kau tidak usah mencemaskan kusahu Tem Goatwa Sambil sibuk mengerahkan kemampuannya mengatasi kedua harimau lawannya Ketika Luleng bertanya, dia pun berkelit menghindari Terekaman harimau itu dan melancarkan sebuah pukulan Pukulannya menghantam bagian kepala harimau yang menerkam Maka harimau itu terguling-guling Kemudian tak bergerak lagi, tewas Luleng segera memutar-mutarkan golok pusaka suyangtu melindungi diri Lalu menengok ke arah Tem Goatwa Di sisi gadis itu terdapat tiga ekor harimau yang telah mati Sedangkan sepasang rantainya masih terus berputar-putar menghantam beberapa ekor harimau yang menerkamnya Luleng segera menarik nafas dalam-dalam, kemudian badannya mencelat ke atas Ketika badannya mencelat ke atas, tampak dua ekor harimau menerkam ke arahnya Tampaknya luleng memang sengaja menarik perhatian harimau-harimau itu, agar gampang membunuhnya Salah seekor yang menerkam duluan sudah terkena tendangan luleng, tepat mengenak kepalanya Harimau itu terpental dengan kepala pecah dan roboh Nyawanya pun lepas seketika Namun terkaman harimau kedua justru membuat luleng sempat kelabahkan Buru-buru menarik nafas dalam-dalam dan mendadak badannya melambung ke atas Beberapa kali dia berjungkir balik sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah kepala harimau itu Plak! Pukulan yang dilancarkan luleng menghantam kepala harimau Hingga makhluk menggiriskan itu ambruk seketika dengan kepala pecah Melihat lawannya tak berkutik luleng merasa lega Namun, perasaan lega itu hanya sekejap karena ketika dia melihat ke arah bawah hatinya langsung terkejut Ternyata di bawah terdapat belasan ekor harimau sedang menunggunya dengan mulut terbuka lebar-lebar Kalau tubuhnya merosot ke bawah, pasti belasan harimau itu akan mencabik-cabiknya Setelah menyaksikan itu, luleng segera menarik nafas untuk menghimpun hawa murni Sementara tubuhnya sudah merosot terus ke bawah Tiba-tiba begitu dekat dengan kawanan binatang buas itu kaki kanan luleng menginjak punggung salah satu harimau Secepat kilat dia mengerahkan gingkangnya Maka dengan bertumpu pada kaki kanan yang menginjak punggung harimau itu tubuhnya mencelat ke atas Beberapa kali tubuhnya melakukan salto, berjungkir balik di udara, kemudian meluncur cepat dan mendarat dengan ringan di tempat yang cukup jauh dari kawanan harimau itu Saat itulah luleng memperoleh kesempatan mencabut senjatanya Maka ketika seekor harimau mendadak menerjang ke arahnya, luleng langsung melompat menaiki punggungnya dengan kaki menjepit kuat Maka harimau-harimau yang seperti sudah has darah itu tiba-tiba berlompatan memburunya Raungan dan geraman keras terdengar semakin mengiriskan Luleng tanpa membuang wong waktu lagi langsung membabatkan goloknya Seketika itu juga rangan keras terdengar seperti bersahutan Darah munkrat membanjiri tanah di sekitar tempat pertarungan aneh itu Beberapa harimau tampak bergelimpangan dengan tubuh tak utuh Lagi, berlumuran darah dan tewas Merasa girang akan keberhasilannya merobohkan beberapa lawan sekaligus Luleng berseru Kakak Goat, cepat naik ke punggung salah seekor harimau Tem Goat tewas saat itu masih bertarung dengan harimau-harimau yang menerkam ke arahnya Ketika Luleng berseru, gadis itu menoleh melihat Luleng duduk di atas punggung harimau sambil membabatkan goloknya ke arah harimau-harimau lain Melihat itu, Tem Goat tewas segera meloncat ke arah punggung harimau yang menerkam ke arahnya Gadis itu berhasil duduk di atas punggung harimau itu, lalu mengayunkan sepasang rantainya ke arah harimau-harimau lain Maka beberapa ekor harimau pun terhantam rantai miliknya Bergelimpangan jatuh dan tewas Ketika hampir mendekati Luleng, mendadak harimau yang dinaikinya itu menjatuhkan diri berguling-guling di tanah Perubahan tersebut amat mengejutkan Tem Goat tewas Dia langsung meloncat turun Namun baru saja kedua kaki gadis itu mendarat di tanah tiba-tiba pula dua ekor harimau langsung menerkam Melihat hal itu Tem Goat tewas cepat mengayunkan sepasang rantainya Prak, prak, sepasang rantai itu menghantam kepala dua ekor harimau Darah pun mengalir Kedua harimau mengerang Ambruk dan tewas seketika Akan tetapi saat bersamaan tampak seekor harimau menerkam ke arahnya Tem Goat tewa kembali langsung mengayunkan rantainya sambil sedikit mendoyongkan tubuhnya Wut, prak, kepala harimau itu pecah Namun karena tadi lompatnya cukup tinggi harimau itu roboh menindih Tem Goat tewa Tentu saja hal itu membuatnya kelebakan Sebab, ketika dia hendak menggeser badannya Seekor harimau sudah mendekatinya sambil membuka mulutnya lebar-lebar Tem Goat tewa sempat terkejut Namun cepat-cepat dikerahkan ilmu peringan tubuhnya untuk melenting ke atas Dengan mengandalkan kedua telapak tangannya menekan ke tanah Seketika tubuhnya mencelat ke atas sehingga terhindar dari serangan harimau itu Sambil mencelat ke atas Tem Goat tewa mengayunkan rantai besinya menghantam kepala harimau itu Harimau besar itu sempoyongan lalu roboh dan tewas dengan kepala remuk Semua kejadian itu tak lepas dari pandangan mata luleng Begitu Tem Goat tewa lolos dari bahaya Pemuda itu segera melesat menghampiri sambil mengayunkan golok pusaka suyong tew Reni lindungi dirinya sendiri dan Tem Goat tewa Kakak Goat, tadi aku kaget setengah mati ujar luleng sambil terus sibuk mengawasi harimau-harimau itu Mari kita maju bersama ke depan ajak Tem Goat tewa Tanpa buang-buang waktu luleng mengayun dan membabatkan golok suyong tew Sementara Tem Goat tewa pun terus mengibas-ngibaskan rantainya Keduanya bergerak serentak ke depan Puluhan ekor harimau itu tinggal separuh jumlahnya Mereka berdua terus menghantam dan bergerak keluar dari kepungan Meskipun harus bekerja keras dan hati-hati, kedua muda Mudi itu akhirnya berhasil menerjang keluar dari kepungan harimau-harimau itu Mereka berlari dan terus berlari Sampai di sebuah puncak kecil, hampir tidak terdengar suara oman harimau Mereka menarik nafas lega Keduanya berhenti Saat itu mereka baru menyadari bahwa tubuh masing-masing telah terluka, tercabik dan tergores kuku-kuku harimau Baik luleng maupun Tem Goat tewa tak terhindar dari luka-luka cakaran harimau Di beberapa bagian tubuh mereka tampak mengalir darah Bahkan wajah Tem Goat tewa yang cantik jelita itu ternode oleh darah Kita harus mencari sungai untuk mencuci muka ujar luleng setelah keduanya sama terdiam sesaat Tem Goat tewa mengjeleng kepala Tidak usah Semalam kita mendengar suara harimau dan serigala Kita baru saja melewati kepungan harimau, namun belum menghadapi gerombolan serigala Luleng manggut-manggut Benar juga apa yang dikhawatirkan Tem Goat tewa, pikirnya Semalam mereka memang mendengar suara harimau dan lolongan serigala Dia jadi tercenung Matanya memandang ke depan Tampak sebuah jalan setapak yang menuju ke sebuah rimba Melewati rimba itu jalan akan sampai di puncak Lian Hok Ahong Kemudian pemuda itu menoleh ke arah Tem Goat tewa Kakak Goat, kalau ada gerombolan serigala, tentu mereka bersembunyi di rimba itu Tem Goat tewa menyaut Aku pikir tidak, sebab serigala tidak bisa memanjat pohon, ku rasa tidak akan bersembunyi di dalam rimba itu Kalau begitu, mari kita memasuki rimba itu Tem Goat tewa tidak menolak Maka dia segera melesat mengikuti luleng ke arah rimba itu Tak seberapa lama mereka sudah memasuki rimba Suasana terasa sunyi dan sepi Dengan aman mereka melewati rimba Kini keduanya harus melewati hamparan tanah sangat luas yang dipenuhi semak dan rumputan yang tingginya melebih tubuh manusia Setelah melewati tanah datar itu tampak sebuah jalan kecil menuju ke puncak Lian Hok Ahong Di puncak Lian Hok Ahong terdapat empat buah rumah batu Dan di kanan kiri rumah-rumah batu tampak belasan buah rumah gubuk yang bentuknya aneh Atapnya amat tinggi tidak selayaknya rumah tempat tinggal manusia Tem Goat tewa dan luleng memandang sejenak Mereka tidak tahu apa gunanya rumah gubuk tinggi itu Kemungkinan besar gerombolan serigala bersembunyi di rumputan itu ujar tem Goat tewa dengan suara rendah seraya menunjuk ke arah rumputan itu Luleng berkata Kalau begitu, mari kita menerjang ke sana Kita bisa menerjang keluar dari kepungan harimau Lalu apa yang ditakutkan? Kelihatannya gerombolan serigala lebih banyak dari harimau Lagi pular rumputan itu amat tinggi dan lebat Aku pikir sulit bagi kita melewatinya Luleng mengerutkan kening Lalu apa akal kita? Kita tetap harus menerjang ke sana untuk bisa sampai di puncak Lian Hok Ahong Tempat tinggal keempat orang buta itu Ucapan luleng membuat hati Tem Goat tewa semakin tak sabaran Gadis itu mandang ke depan Rumputan liar itu sebagian besar sudah kuning layu Setelah memandang sejenak Tem Goat tewa mencabut sebatang rumput Kemudian dilempar ke atas Seketika rumput itu terhembus angin ke arah puncak Lian Hok Ahong Menyaksikan itu, geranglah hati Tem Goat tewa Sudah ada akal, bakar rumputan itu ujarnya kemudian sambil tersenyum Begitu mendengar apa yang dikatakan Tem Goat tewa Luleng pun tersenyum gembira Mereka pun segera membuat belasan obor dari rumput kering Setelah dinyalakan langsung dilempar ke arah rumputan Sebelum rumputan itu terbakar Tem Goat tewa dan Luleng segera melesat pergi menuju ke puncak kecil Dari atas puncak bukit itu mereka memandang ke bawah Api menyala dari empat penjuru Dan karena saat itu angin berhembus kencang Api yang membakar begitu cepat menjalar dan berkobar hebat Api dan kepulan asap tebal bergerak cepat tertiup angin ke arah puncak Lian Hok Ahong Luleng tertawa menyaksikan hal itu Apalagi ketika dari jauh tiba-tiba terdengar pekikan-pekikan aneh mirip suara syulan Beberapa ekor monyet berbulu hitam tampak berhamburan Panik dan kebingungan Sementara itu juga dari kepulan asap tebal terlihat peluhan bahkan ratusan ekor serigala berlari ketakutan Dari puncak itu Ketika tidak melihat serigala-serigala itu lari ke puncak asalnya Barulah keduanya turun dari bukit tempatnya mengawasi keadaan Sampai di tempat yang terbakar itu Luleng menghampiri serigala yang mati Ternyata dia mengambil dua potong paha serigala Kalau terus ke depan kita akan sampai di sungai kecil Kita cuci sebentar Ini merupakan hidangan yang amat lezat Benar juga sahutem Goatwa tertawa Kakak Goat, dilihat dari keadaan tadi Serigala-serigala itu berjumlah ratusan lebih Untung kau mendapatkan gagasan bagus ini Kalau tidak, rasanya tak mungkin kita mampu menghadapi kalau mereka menyerbu kita Sejak tadi Luleng telah berpikir Kedatangan mereka ke puncak Lianho Ahong Tentunya akan mengalami berbagai kejadian yang menegangkan Bisa jadi akan membuat Tem Goatwa melupakan peristiwa dulu yang menyedihkan Namun Luleng tidak berani berharap Tem Goatwa akan berbalik mencintainya Asal Tem Goatwa bisa melupakan kejadian yang menyedihkan itu Hati Luleng sudah merasa puas sekali Namun Tem Goatwa ternyata tidak seperti yang diharapkan Gadis itu mengucapkan kata-kata hambar Membuat Luleng jadi gelisah Setelah Tem Goatwa menyahut dengan hambar Luleng tidak banyak bicara lagi Dia langsung berjalan dengan kepala tertunduk Tak seberapa lama, mereka berdua sudah sampai di pinggir sebuah sungai kecil Walau keadaannya cukup dalam, namun tampak airnya amat jernih Luleng mulai mencuci pahas rigala ke air sungai Tem Goatwa ikut berjongkok untuk membasuh mukanya yang kotor dan bernoda darah Luleng pun mencuci mukanya Setelah itu berdiri Namun, mendadak saja dia membalikan badannya kembali dengan mata membelalak lebar Dia terkejut bukan main karena kedua pahas rigala tadi hilang Kakak Goat, ada kejadian aneh serunya dengan metu jelalatan Kejadian aneh apa sahut Tem Goatwa balik bertanya Luleng ria nunjuk ke tanah tempat tadi dia menaruh pahas rigala Kau lihat, kedua pahas rigala entah hilang kemana Tem Goatwa segera menoleh Gadis itu pun terkejut Aneh, apakah ada orang kemari? Luleng mengerutkan kening Ku rasa tidak Kalau ada orang kemari, kenapa hanya mencuri kedua pahas rigala saja, tidak membokong kita? Ketika mereka berdua terheran-heran, mendadak terdengar suara mencurigakan di belakang Seperti suara batu yang pecah Keduanya langsung saja menoleh ke belakang Seketika itu mereka tersentak bukan main Ternyata di belakang mereka terdapat dua ekor kepiting raksasa berwarna hitam mengkilap, sebesar tong air Yang benar-benar membuat Luleng dan Tem Goatwa merasa tak habis pikir Satu dari dua kepiting itu mampu menghancurkan sebuah batu dengan japitnya Betapa kuat tenaga yang dimiliki kepiting itu? Kedua pahas rigala pasti sudah disantap oleh kedua ekor kepiting raksasa itu Tem Goatwa segera menarik Luleng Cepat meloncat keseberang Luleng dan Tem Goatwa meloncat keseberang Sampai diseberang sungai, barulah mereka berlega hati Menyaksikan kedua ekor kepiting raksasa itu nulai merayap pergi Kakak Goat, kalau kedua kepiting raksasa itu menyerang kita, sulit sekali bagi kita melawan Tem Goatwa mengernyitkan kening Sepertinya dia memikirkan kejadian aneh ini Heran, dua kepiting raksasa muncul di sini Ini pasti punya hubungan dengan keempat orang buta itu Tapi, kenapa tidak menyerang kita gumam gadis itu? Luleng terdiam Dalam hati dia pun merasa heran dan tak mengerti Dua kepiting besar seperti itu tahu-tahu muncul dan mencuri pahas rigala miliknya Namun mendadak saja terdengar suara siulan aneh berasal dari tempat yang jauh Kedua ekor kepiting raksasa yang sudah merayap pergi tiba-tiba berhenti Kemudian dengan cepat membalik dan kembali merayap ke arah sungai Sepertinya kedua kepiting itu hendak menyeberang Tentu saja Tem Goatwa dan Lu Leng tersentak bukan main Dugaan Tem Goatwa ternyata benar Kedua kepiting raksasa sudah turun ke sungai kecil Tak seberapa lama sudah muncul di pinggir seberang tempat Tem Goatwa dan Luleng berada Namun anehnya binatang raksasa itu ternyata hanya berdiam di pinggir sungai Sementara Tem Goatwa dan Luleng sudah siap waspada kalau-kalau kedua kepiting itu menyerang mereka Begitu melihat kedua ekor kepiting raksasa diam di pinggir sungai Mereka berdua tercengang lagi Namun mendadak pula terdengar suara pekihkan monyet hitam Tampak kedua kepiting raksasa masih tetap diam Tem Goatwa dan Luleng mulai mundur Tiba-tiba kedua kepiting raksasa itu merayap cepat ke arah mereka Luleng segera mengeluarkan golok pusaka suyang tu Siap membacok kedua kepiting raksasa itu Tunggu teriak Tem Goatwa seraya memegang lengan Luleng Tentu saja Luleng menjadi heran dengan apa yang dilakukan gadis itu Kakak Goat Mendadak kedua kepiting raksasa berhenti Sepasang japit mereka diangkat ke atas Luleng terheran-heran mengapa kedua kepiting raksasa itu berhenti lagi tidak menyerang mereka Tem Goatwa berkata dengan suara rendah Apakah kau tidak melihat? Kedua kepiting itu tidak berani mendekati kita Walau monyet hitam terus memekik Kedua binatang ini justru kelihatannya pantang terhadap kita Luleng terpaksa diam Sudah beberapa kali Tem Goatwa memperlihatkan ketajaman pengamatannya Luleng tak bisa membantah Hanya, dia tetap merasa heran dalam hati Kedua kepiting raksasa agaknya sudah berusia ratusan tahun Kulitnya keras bagaikan batu Sedangkan sepasang japitnya Tadi disaksikan sendiri oleh Luleng dan Tem Goatwa Mampu meremukan batu Betapa kuatnya kedua kepiting raksasa itu Yang membuat hati Luleng bertanya-tanya Mengapa mereka kelihatan agak takut pada Tem Goatwa dan Luleng? Tem Goatwa dan Luleng tetap mundur Maka kedua kepiting itu pun bergerak maju Apabila mereka berdua berhenti Kedua kepiting raksasa pun tidak berani merayap maju Ikut berhenti Akhirnya Tem Goatwa dan Luleng sampai di sebuah pelataran batu yang berbentuk bundar Kedua kepiting raksasa itu pun sampai tak jauh dari Luleng dan Tem Goatwa Hari sudah mulai senja Cahaya matahari yang kemerah-merahan membuat pemandangan jadi amat indah menakjubkan Terdengar suara air terjun yang memekatkan telinga Sehingga kalau berbicara sulit untuk dapat didengar lawan bicaranya Kini barulah disadari oleh Luleng akan kehebatan keempat orang buta yang telah merebut panah bulu api itu Mereka buta, tetapi memiliki pendengaran yang sangat tajam Keempatnya tentu sudah lama tinggal di tempat ini Secara tidak langsung telinga mereka terlatih untuk dapat membedakan suara dalam tempat bising ini Tem Goatwa dan Luleng berada di atas pelataran batu Mereka berdiri berhadapan dengan kedua kepiting raksasa Sama sekali keduanya tidak berani mundur Namun dalam hati masing-masing sudah mengambil keputusan Begitu tiba di depan rumah batu Mereka berdua akan menyerang ke dalam secara mendadak Agar keempat orang buta itu tidak punya kesempatan mengelak Tidak lama kemudian Luleng dan Tem Goatwa mundur lagi Kira-kira 7-8 depa, mereka merasa ada hawa panas di belakang Keduanya merasa terkejut Dengan cepat mereka langsung membalikan tubuh Meti mereka membeliak ketika di depan tampak sosok bayang hitam Belum juga dapat melihat jelas, tahu-tahu tubuh mereka sudah dipeluk rat-rat Betapa terkejutnya Tem Goatwa dan Luleng karena mendadak saja tubuh mereka telah terjepit rangkulan sangat kuat Keduanya meronta sekuat tenaga, tetapi tetap tak mampu melepaskan diri Cepat-cepat mereka mengerahkan hawa murni untuk melawan Dan baru saat itulah terlihat jelas makhluk yang merangkul mereka hingga tak mampu bergerak Ternyata dua ekor orang hutan berbulu hitam dan sangat besar Sekujur badan orang hutan itu menyebarkan bau amis Tem Goatwa dan Luleng berusaha melepaskan diri, tapi pelukan orang hutan itu malah bertambah kuat Akhirnya keduanya putus asa, tak tahu harus bagaimana caranya melepaskan diri Mendadak kedua orang hutan itu mengangkat badan mereka dan dibawa menuju ke arah jurang Tampaknya kedua orang hutan itu ingin melempar mereka berdua ke dalam jurang Tem Goatwa dan Luleng berusaha tenang Dan mendadak secara serentak keduanya berteriak Tendang Secepat itu pula Tem Goatwa dan Luleng melancarkan tendangan ke perut orang hutan dengan sekuat tenaga Tendangan itu membuat orang hutan sama terpekek kesakitan Sebuah tendangan dasyat yang sangat kuat Kepala harimau saja hancur oleh tendangan mereka Nernun kedua orang hutan itu memang bukan makhluk sembarangan Kecuali bulu-bulunya sangat lebat, kulitnya pun tebal Sehingga mendapat pendangan keras dari Luleng dan Tem Goatwa keduanya tampak hanya sempoyongan beberapa langkah saja Mendapati hal itu, Luleng semakin cemas dan khawatir Dia berseru ke arah Tem Goatwa Kakak Goat, terus tendang Sambil berteriak Luleng terus menendang perut orang hutan yang mengangkat badannya Berulang-ulang dia terus melancarkan tendangan dengan mengerahkan tenaga dalamnya Sementara orang hutan itu, meskipun dengan sempoyongan menahan tendangan keras Luleng Terus melangkah menuju ke tepi jurang Ternyata tidak sia-sia apa yang dilakukan Luleng Belum juga sampai di tepi jurang, orang hutan itu terpekek kesakitan Tubuhnya terkulai jatuh Di saat bersamaan, orang hutan yang mengangkat badan Tem Goatwa pun sudah jatuh Lemas dan kesakitan oleh tendangan bertubi-tubi yang dilancarkan gadis itu Meskipun menahan rasa sakit dan sudah terkulai, kedua binatang mirip manusia itu masih juga merangkul rat-rat Tubuh Luleng dan Tem Goatwa Luleng meronta sekuat tenaga, namun tetap tidak bisa melepaskan diri Sementara si orang hutan sendiri tidak mampu bangun, hanya berguling-gulingan di tanah Beberapa kali Luleng tertindih tubuh orang hutan itu, nyaris membuatnya tak bernafas Makhluk menggiriskan itu terus berguling hingga mendekati pinggir jurang Dan saat itulah tiba-tiba muncul gagasan dalam benak Luleng Ketika badannya menghadap tanah, cepat-cepat Luleng membuka mulut menggigit sebuah batu kecil Kemudian dia kerahkan hawa murninya Untuk menyemburkan batu di mulutnya ke arah tenggorokan si orang hutan Selak! Batu itu menembus tenggorokan orang hutan Maka sambil menjerit-jerit kesakitan orang hutan itu melepaskan Luleng Begitu terlepas, Luleng langsung meloncat menjauhinya Dia segera menoleh, melihat tem goatwa dan orang hutan yang memeluknya sudah berada di pinggir jurang Kalau sepasang kaki gadis itu tidak menggaet sebuah batu, dia pasti sudah jatuh ke dalam jurang bersama orang hutan yang mendekatnya Luleng melesat ke sana sambil mengayunkan golok pusaka suyang tuk ke arah kepala orang hutan itu Seketika leher orang hutan itu putus tertebas golok pusaka milik Luleng Kepalanya entah terlontar kemana Sementara tubuhnya yang besar dan berbulu hitam itu berkelojotan berlumur darah Sementara itu pula tem goatwa sudah lepas dari rangkulannya Adik Leng, bagaimana kau bisa menghadapi orang hutan itu tanya tem goatwa begitu terlepas dari rangkulan tangan orang hutan Sejak mereka berdua meninggalkan kuil tua, baru pertama kali tem goatwa memanggilnya adik Leng Tentu saja membuat Luleng kaget bercampur gembira Akalku agak licik, sahut Luleng sambil tersenyum Luleng memberitahukan apa yang telah dilakukannya terhadap orang hutan itu Lalu dia menunjuk mulut si orang hutan Tuh kan, bibirnya sudah pecah ujarnya sambil tertawa Tiba-tiba tem goatwa menjulurkan tangannya ingin membersihkan noda darah di bibir Luleng Namun mendadak pula tangan itu terhenti sebelum menyentuh bibir Luleng Luleng tahu, gadis itu masih menaruh perhatian padanya Dalam hati dia merasa gembira Namun ketika tangan tem goatwa berhenti, hatinya pun jadi dingin Tem goatwa menghela nafas panjang, kemudian membalikan badannya Kakak goat panggil Luleng yang tak memahami sikap gadis itu Belum juga usai ucapan Luleng, tem goatwa sudah membalikan badannya dengan metemen atap tajam Jangan banyak bicara lagi Luleng sebenarnya ingin mengatakan sesuatu lagi kepada tem goatwa Namun, mendadak saja dia tersentak kaget Telinganya dapat mendengar ada suara tawa dingin di belakang Suara air terjun bergemuruh Namun suara tawa dingin itu sepertinya menerobos ke dalam telinga mereka berdua Ini menandakan kalau orang yang mengeluarkan suara tawa dingin itu memiliki luakang yang sangat tinggi Tem goatwa dan Luleng segera membalikan badan Tampaklah empat orang buta berdiri di depan rumah batu Di sisi mereka masing-masing berdiri pula orang hutan berbulu hitam mengkilap Memegang sebatang toya besi yang bergerigi-gerigi Salah seorang dari keempat orang buta tiba-tiba tertawa lagi Kalian dapat menerjang sampai di sini, sungguh amat luar biasa Siapa kalian berdua tanya orang buta yang lainnya Luleng menarik nafas dalam-dalam lalu menyaut Ciam puai berempat Tanda petik Belum usai Luleng menyahut Keempat orang buta itu sudah tertawa gelak Ternyata adalah kau, bocah yang tak tahu diri Luleng menyahut dengan suara dalam Tidak salah, memang aku Untuk apa kalian menghendaki busurapi? Lebih baik berikan padaku Keempat orang buta itu tertawa aneh Dan mendadak saja mereka menggerakkan tongkat bambu ke atas hingga mengeluarkan suara berdecit Keempat ekor orang hutan yang berdiri di sisi mereka Langsung mernekik sambil mendekati Luleng dan Tem Goatwa Menyaksikan itu, Tem Goatwa jadi tercengang Eh, kenapa mereka berempat tidak mau turun tangan sendiri? Itu pasti karena suara gemuruh air terjun yang mengganggu pendengaran mereka Maka mereka tidak mau turun tangan Keduanya hanya berbicara beberapa patah kata sebab keempat ekor orang hutan sudah berada di hadapan mereka Tem Goatwa dan Luleng segera renundur Sedangkan keempat ekor orang hutan berpencar Mengambil posisi mengepung keduanya Luleng berbisik Kakak Goat, kita tidak boleh berpencar Usai berkata, Luleng segera memutar badannya dengan punggung menempel di punggung gadis itu Saat bersamaan, salah satu orang hutan memekik keras Lalu mengayunkan Toya Besi bergerigi ke arah kepala Luleng Ketika melihat Toya Besi bergerigi meluncur ke kepalanya Luleng terkejut sekali Dia tahu orang hutan ini tidak sembarangan dalam mengayun Toya Besinya Sebab tentu dia sudah sangat terlatih Kalau tidak berhati-hati menghadapi orang hutan itu Dirinya pasti celaka Apalagi jika terhantam oleh Toya Besi bergerigi itu Nyawanya akan melayang Semula Luleng ingin menghadapi keempat ekor orang hutan itu bersama Tem Goatwa Dengan keras saling membelakangi seperti itu Namun dari keadaan barusan Luleng menyadari kalau keinginan itu tak mungkin dilakukan Toya Besi bergerigi itu amat panjang Tidak hanya mengarah kepalanya Melainkan juga ke arah kepala Tem Goatwa Maka kalau punggungnya tetap menempel pada punggung Tem Goatwa pasti akan celaka Oleh karena itu, dia segera berkelit ke samping Belum juga dia berdiri tegak Salah satu orang hutan sudah menyerangnya dari belakang Luleng cepat-cepat berputar ke belakang salah satu orang hutan itu Lalu menyerang dengan jurus Goho Ufuyo Harimau lapar menerkam domba Orang hutan itu memang telah digembleng dengan ilmu silat Lagi pula bertenaga besar Namun tetap saja tak dapat disejajarkan dengan orang yang berkepandayan tinggi Serangan yang dilancarkan Luleng amat cepat Hal itu membuat si orang hutan tidak dapat berkelit Maka tak ampun lagi golok suyang-su yang dibabatkan Luleng menyambar pinggangnya Orang hutan itu memekik kesakitan Namun dia langsung memutar-mutarkan toya besi bergerigi ke arah Luleng Luleng mencelap ke belakang Tapi salah seekor orang hutan menyerangnya dari samping Maka diputarkan badannya dan langsung melompat hingga serangan orang hutan itu jatuh di tempat kosong Karena serangan gagal, orang hutan itu mengeram Luleng menengok ke arah Tem Goatwa Gadis itu ternyata telah berhasil melukai salah satu orang hutan Sementara orang hutan yang tersabet golok pusaka suyang tu Terus mengucurkan darah dari lukanya Sehingga akhirnya terkulai lemas di tanah Sedangkan Tem Goatwa terus bertarung dengan dua Ekor orang hutan Tampak sepasang rantai besinya berkelebat ke sana kemari Menyerang kedua lawannya yang menggiriskan itu Luleng tahu luka orang hutan itu cukup parah Darah tampak terus mengucur dari pinggangnya yang terluka parah Dia yakin orang hutan itu pasti mati karena kehabisan darah Namun sementara itu Tem Goatwa tampak dalam bahaya Sebab senjata miliknya agak kurang leluasa melawan kedua orang hutan itu Tentu hal itu mencemaskan Luleng Dia harus segera menghabiskan orang hutan yang masih menyerangnya Untuk kemudian cepat membantu Tem Goatwa Setelah mengambil keputusan tersebut Badan Luleng terus berputar mengitari orang hutan yang menyerangnya Gerakannya itu membuat orang hutan pusing tujuh keliling Mungkin karena marah, orang hutan itu memekik dan menggeram keras Ketika Luleng berhenti, orang hutan itu langsung mengayunkan toya besi bergerigi ke arahnya Itu yang dikehendaki Luleng Ketika orang hutan itu mengayunkan toya besi bergerigi Luleng juga mengayunkan golok pusaka suyang tu ke arah lengan lawannya Golok pusaka suyang tu bergerak lebih cepat Hingga sekejap saja terdengar suara Keras Seketika pekek kesakitan memecah suasana Ternyata lengan kiri orang hutan itu telah buntung Darah merah mengucur deras Ketika Luleng baru mau menusup perut orang hutan itu Mendadak terdengar suara berdentang dua kali Apalagi kalau bukan suara dari benturan senjata Menyusul terdengar suara jeritan Tem Goatwa Mendengar suara jeritan itu hati Luleng tersentak kaget Begitu menoleh ke arah Tem Goatwa Tahulah dia apa yang telah terjadi Ternyata sepasang rantai Tem Goatwa melingkar pada kedua batang toya besi bergerigi Sedangkan kedua orang hutan menyentakannya sekuat tenaga Tubuh Tem Goatwa melayang ke atas mulut jurang Menyaksikan itu, keringat dingin mengucur di sekujur badan Luleng karena cemas dan tegang Namun dalam sekejap dia tak tahu harus berbuat apa Mendadak saja Luleng melesat dengan cepat Namun seketika dia merasakan bahunya sakit Kini dia baru ingat, di belakangnya terdapat seekor orang hutan yang tadi sebelah lengannya sudah kutung Luleng menoleh ke belakang, ternyata bahunya telah dicengkeram oleh lengan kanan orang hutan itu Tanpa banyak pikir lagi dia langsung mengibaskan golok pusaka suyang tuk ke belakang Lalu melesat ke depan Tetapi saat itu badan Tem Goatwa sudah mulai merosot ke bawah jurang Terdengar suara seruannya yang memilukan Adik Luleng Luleng yang mendengar suara seruan itu hanya berdiri termangung Dia tampak bingung Bingung, hendak memberi pertolongan tetapi bahunya masih tercengkeram kuat tangan orang hutan yang telah buntung oleh goloknya Dia meringis kesakitan karena kuku yang amat tajam menembus bahunya Luleng segera mencabutnya dan dibuang ke bawah Darah mengucur deras, namun tidak dihiraukannya karena hatinya tersayat menyaksikan Tem Goatwa jatuh ke dalam jurang Rasa sakit yang hebat itu tidak dirasakannya Dia langsung menerjang ke arah kedua orang hutan Bertubi-tubi dia menyerang kedua orang hutan itu dengan Tianhao Semsek Tiga jurus harimau langit Tampak golok pusaka suyang tuk berkelebat-kelebat ke arah kedua orang hutan itu Ces, keras, ces Kedua orang hutan itu mati secara mengenaskan Kepalanya terbang entah kemana, sementara badan mereka terpotong-potong tidak karuan bentuknya Luleng mundur selangkah Dia menarik nafas dalam-dalam sambil memandangi pakaiannya yang berlumur darah Kemudian tanpa menghiraukan keadaan dirinya yang terluka di sana-sini pada bagian tubuhnya Luleng membentak dengan sengit Orang buta Jahanam Aku akan mengadu nyawa dengan kalian Luleng langsung melesat ke arah keempat orang buta itu Keempat orang buta itu berdiri di tempat tak bergerak sama sekali Namun begitu Luleng menerjang sampai di hadapan mereka Secepat kilat keempatnya menggerakkan tongkat bambu masing-masing Memang tidak mudah baginya untuk melawan keempat tokoh buta itu Namun dengan golok pusaka suyang itu dia berhasil memapak telak salah satu tongkat bambu yang Berkelebat ke arahnya Akibatnya golok di tangannya hampir terlepas Ternyata tenaga lawan begitu tinggi Karena gusarnya Luleng menggeram sambil mencelat mundur Namun secepat itu pula dia mengayunkan senjata andalannya ke arah orang buta yang berada di sisinya Orang buta itu mengangkat tongkat bambunya ke atas tepat menangkis golok pusaka milik Luleng Tak ingin memberi peluang lawan Orang buta itu menghentakkan tongkat bambunya Membuat badan Luleng terpental dan jatuh Namun dengan cepat Luleng melompat bangkit berdiri Golok pusakanya tahu-tahu sudah pindah ke tangan kiri Kemudian dia melesat menyerang keempat orang buta itu dengan jurus Kim Kong Shin Chi Keempat orang buta itu seakan tahu kehebatan Kim Kong Shin Chi Mereka berempat cepat-cepat berkelit Maka angin serangan Luleng melesat ke arah pintu rumah batu Seketika suara berdera keras pintu rumah batu itu roboh Terhantam tenaga dalam yang berasal dari pukulan Luleng dengan senjata pusakanya Luleng gusar sekali karena serangannya tidak berhasil Dengan cepat dia membalikan badan dan langsung kembali melancarkan serangan Kali ini dia mengeluarkan jurusit Chi Keng Tian Satu jari mengejutkan langit Namun baru beberapa langkah saja dia bergerak merangsek Mulutnya memekik kesakitan Tubuhnya terjungkal jatuh Membuat serangan yang dilancarkannya terpatahkan Ternyata satu dari empat batang tongkat lawan berhasil menyodok dan menusuk telak paha Luleng Tanpa menghiraukan rasa sakit Luleng bangkit dan langsung merangsek ke depan Namun batang-batang Tongkat lawan langsung menghujani dengan gerbukan dan tusukan ke tubuhnya Rasa sakit yang hebat menerasek ujur tubuhnya Matanya pun mendadak jadi berkunang-kunang Cepat-cepat dikerahkan jurus Hang Mong Chow Hai Turun hujan gerimis Golok pusakannya bergerak laksana kilat Menusuk dan membabat ke arah lawan-lawannya Sementara itu pandangan matanya kian kabur Semakin berkunang-kunang, bahkan akhirnya gelap sama sekali Uut Dan Luleng terjatuh Lingsan Sementara Tem Goatwa telah jatuh ke dalam jurang Padahal sebenarnya kepandayan gadis itu tak terlalu jauh lebih rendah dari Luleng Namun dia menghadapi dua orang hutan yang sudah cukup terlatih Ketika bertarung dengan kedua orang hutan itu Tem Goatwa mengetahui kalau kedua lawannya sangat kuat Oleh karena itu dia mengerahkan Ginkang melompat ke sana kemari Dengan kera itu dia ingin mengulur waktu hingga Luleng datang membantunya Namun hal itu tidak berlangsung lama Ketika pertarungan baru saja mulai Luleng dan Tem Goatwa malah menjauhi keempat orang hutan Sebab khawatir kalau-kalau keempat orang buta akan campur tangan Hal itulah yang akhirnya justru membuat keduanya saling berpencar ketika keempat orang hutan terus memburu Tanpa disadari Tem Goatwa ternyata mendekati tempat di mana dua kepiting raksasa tadi berada Dan karena saat itu hari sudah mulai gelap Sedangkan kedua kepiting raksasa berwarna hitam Tem Goatwa tidak melihat kedua binatang menyeramkan itu Setelah agak lama bertarung dengan kedua lawannya Barulah dia melihat kedua kepiting raksasa itu Tem Goatwa ingin menyingkir Tapi seketika dia teringat Kedua ekor kepiting raksasa itu tidak berani mendekatinya Maka, Tem Goatwa tidak menyingkir dari tempat itu Di luar dugaan, mendadak kedua ekor orang hutan itu memekik aneh Hal itu membuat kepiting-kepiting raksasa mulai mengangkat-angkat badannya Kemudian merayap cepat ke arah Tem Goatwa Mereka langsung menyerang dengan japit yang amat besar itu Saat itu Tem Goatwa baru tahu Yang ditakuti kedua kepiting raksasa itu bukan dirinya Melainkan luleng Tentu luleng menyimpan sesuatu Sehingga membuat kedua binatang raksasa itu tidak berani mendekatinya Kini dirinya berpencar dengan luleng Membuat kedua kepiting raksasa itu menyerangnya Menyadari hal itu, Tem Goatwa segera mencelat mundur Namun mendadak saja kedua orang hutan Langsung menyerangnya dengan toya besi bergerigi Gadis itu segera mengayunkan sepasang rantai besi untuk menangkis Terang, terang Terdengar suara benturan Kedua batang toya besi bergerigi memang tertangkis Tapi terjadi sesuatu yang diluar dugaan Sepasang rantainya menyangkut pada gerigi-gerigi toya Dan mendadak kedua orang hutan itu menghentakkan ke atas Hal itu membuat Tem Goatwa melayang ke udara Dia menjerit kaget Ketika itu luleng mendengar suara jeritannya Dia membalikan badan dan melihat Tem Goatwa yang melayang ke arah mulut jurang Namun sayang tiba-tiba bahunya tercengkeram oleh tangan orang hutan yang berkuku amat panjang dan tajam Maka luleng terpaksa menebas buntung lengan orang hutan dengan goloknya Namun terlambat Tem Goatwa sudah merosot ke dalam jurang Luleng jatuh pingsan Entah berapa lama kemudian Barulah dia syuman Dirasakan pikirannya masih agak kabur Tak ingat apa yang baru saja terjadi Tapi kemudian dia teringat akan suatu kejadian yang membuat hatinya terasa sakit sekali Yaitu tentang Tem Goatwa yang jatuh ke dalam jurang Namun diam-diam dirinya merasa heran dan tak mengerti Serasa seperti terbangun dari mimpi buruk Kedua orang hutan itu tidak membunuhnya Perlahan-lahan luleng membuka matanya Gelap gulita di depan mata Tidak terlihat apapun Dirasakan sekujur badannya sakit sekali Terutama bagian kening, punggung, pinggang dan sepasang kakinya Walau demikian, dia masih memaksa diri untuk bangun duduk Lalu mulai menghimpun hawa murni Beberapa saat kemudian Dia mulai merasakan sekujur badannya agak nyaman Karena itu, dia pun sudah dapat melihat tempat itu Ternyata dirinya berada di dalam sebuah rumah batu yang pintunya tampak telah rusak Luleng telah duduk di atas ranjang batu Hatinya terus diliputi rasa heran Belum sempat dia turun dari ranjang batu tempatnya duduk Mendadak Tak, 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 tak Luleng merasa terkejut Suara itu ternyata suara langkah kaki dan tongkat bambu di lantai Empat orang buta itu melangkah masuk Kami tahu kah sudah siuman Maka jangan diam saja ujar salah seorang dari keempat tokoh buta dengan nada rendah Luleng berpikir ketika dia pingsan Keempat orang buta itu tidak membunuhnya Ini pasti ada sebabnya Lalu kenapa harus begitu takut pada mereka? Kalian telah menimbulkan masalah besar Tahukah kalian? Siapa yang terjatuh ke dalam jurang itu Luleng mulai membuka mulut Salah seorang buta berkata Kami justru ingin bertanya padamu Siapa gadis itu kalian sudah menemukan mayatnya? Tidak Sebetulnya siapa gadis itu sahut salah satu dari empat orang buta itu Ciam Puei berempat sudah turun ke jurang itu Luleng balik bertanya Keempat orang buta itu manggut-manggut Ya Ciam Puei berempat menemukan apa di dasar jurang itu Salah seorang buta menyaut Kami tidak menemukan apa-apa Hanya sosok bangkai orang hutan saja Luleng mengerutkan kening Juga tidak menemukan toya besi bergerigi Salah seorang buta menyahut dengan tidak sabaran Sudah kami beritahukan Kamu ini terlalu cerwet Cepat katakan saja Siapa gadis itu? Apakah Tem Goatwa tidak mati di dasar jurang itu? Semoga begitu Begitu batin Luleng Gadis itu adalah Putri Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Tok Chiulo Sat Soh Chin Hua Yang berarti juga Cucu Mol Yong Sah Si Nah, kalian telah menimbulkan masalah besar Tukas Luleng Mendengar itu, keempat orang buta jadi tertegun Ternyata demikian Gui Nam salah satu dari empat Orang buta Salah seorang buta lain menyambung Bocah Betulkah panah bulu api sudah tidak berada di dalam gudang rahasia itu? Luleng tertawa dingin Aku sungguh menyesal memberitahukan hal yang sebenarnya Seharusnya aku bohongi kalian agar kalian mampus di dalam lorong rahasia itu Keempat orang buta tertegun lagi Berselang sesaat salah seorang baru berkata Bocah, kau dengar baik-baik Kemungkinan besar Putri Cip Set Sin Kun telah binasa Ini memang merepotkan Kami pun tidak akan membiarkan tentang itu diketahui oleh Cip Set Sin Kun Mendengar perkataan orang buta itu, hati Luleng Tersentak Dia memahami ucapan orang buta itu menghendaki orang lain tidak boleh tahu tentang kematian Tem Goatwa Berarti dirinya harus mati demi menjaga rahasia ini Kalian kira Cip Set Sin Kun tidak tahu Padahal semua orang sudah tahu kepergian kami ke gunung Liokpansan ini Apa yang dikatakan Luleng itu hanya dosa belaka Tentang kepergian Luleng bersama Tem Goatwa ke gunung Liokpansan Selain jarawati tua gagu dan tuli itu, tidak ada yang tahu Mendengar kata Luleng, keempat orang buta tampak tercengang Melihat perubahan pada sikap mereka, Luleng langsung melanjutkan kata-katanya Apabila dalam beberapa hari ini kami tidak kembali Bukan cuma Cip Set Sin Kun suami istri yang akan kemari Bahkan Beng Tulo Jin Tanda petik Ketika Luleng menyebut nama Beng Tulo Jin Wajah keempat orang buta itu langsung berubah hebat Omong kosong Beng Tulo Jin sudah lama meninggal bentak salah satu dari keempatnya tampak geram sekali Luleng tertawa gelak Luleng tertawa dingin Beliau adalah guruku, tentunya akan datang menyusul aku Wajah keempat orang buta tampak memucat Mereka tertegur dengan mulut membungkam Luleng berkata dengan dingin Kini sudah tahu keadaan kalian? Dan satu lagi Tahukah orang yang kalian rebut busur apinya itu adalah putra Lyok Chi Himo yang memiliki ilmu Prat Lyong Tian Im Kalian telah menimbulkan begitu banyak masalah besar, tentunya sulit mengelak semua itu Luleng tahu, kalau sampai bertarung dengan keempat orang buta, dirinya pasti terluka Mereka bukanlah lawan ringan baginya Satu-satunya jalan adalah menakuti mereka berempat dengan perkataan, agar mereka tidak turun tangan jahat terhadap dirinya Ternyata jitu sekali akal Luleng Keempat orang buta itu tampak berjalan mondar-mandir di dalam rumah batu Menyaksikan itu, Luleng tertawa dingin Ketika aku terluka hingga jatuh pingsan, kenapa kalian tidak menghabiskan nyawaku? Apakah sudah menduga ini? Keempat orang buta segera berhenti Lalu mereka langsung membentak Tutup mulut Walau mereka membentak, tapi nada suaranya sudah tidak begitu sengit Karena itu Luleng melanjutkan dengan dingin Terus terang Apabila nona tem tidak binasa, itu Berarti nasib kalian masih mujur Begitu Citset Sinkun dan lainnya kemari, mungkin kalian masih diberi ampun Tentu Busur api itu Tanda petik Ketika Luleng menyinggung busur api, keempat orang buta segera menyaut Tidak bisa diberikan padamu Luleng merasa girang dalam hati, sebab apa yang dikatakannya sudah mulai memengaruhi keempat orang buta itu Yang membuatnya heran, mengapa begitu menyinggung Tentu tentang busur api, keempat orang buta itu kelihatan tegang sekali Mereka berempat menghendaki busur api, tentunya bukan untuk menghadapi Luleng Lalu apa gunanya bagi mereka, seandainya ada kegunaan lain, sudah pasti amat penting Setelah berpikir sejenak, Luleng berkata Kalian harus berpikir secara matang Walau busur api berada pada kalian, namun aku berani memastikan, kalian pasti tidak bisa mencari panah bulu api itu Salah seorang buta bertanya dengan dingin Bagaimana kau berani memastikan? Kalau kalian mempercayai ku, aku pasti menjelaskan tentang panah bulu api Katakanlah desak keempat orang buta itu Luleng segera menceritakan tentang apa yang dialaminya di gunung Tengkuset Tapi merahasiakan mengenai secari kertas yang di dalam peti matinyonya Molliong Sahsi Cobalah kalian pikir, panah bulu api itu kini tanpa jejak Entah berapa banyak pesilat tangguh sedang mencari Seandainya ada jejak tentang panah bulu api itu Bagaimana mungkin kalian akan memperolehnya? Luleng berkata sambil memperhatikan ekspresi muka keempat orang buta itu Mereka tampak berubah Ada gambaran rasa sedih dan menderita pada wajah mereka Tentu saja Luleng menjadi haran Padahal tadi dia teramat benci dan marah terhadap mereka Hal itu karena Luleng telah kehilangan Temggo Atwa Dan kini setelah mendengar mereka tidak menemukan mayat Temggo Atwa Luleng yakin gadis itu masih hidup Maka kebenciannya terhadap mereka agak berkurang Menyaksikan air muka mereka penuh penderitaan Luleng segera berkata Terus terang, guruku dan lainnya pasti berusaha mencari panah bulu api itu Aku yakin kami bisa mendapatkannya Luleng berhenti Keempat orang buta itu kelihatan sedang menunggu Luleng melanjutkan Kalau busur api dan panah bulu api amat penting bagi kalian Asal kalian serahkan busur api itu padaku Setelah kami menghadapi Liuqqihimo Kami akan berikan busur api dan panah api untuk kalian Keempat orang buta itu terdengar menggumam tidak jelas Tampaknya mereka kurang percaya apa yang diucapkan Luleng Tentu saja Luleng menjadi tegang Bagaimana kami tahu kau berkata sejujurnya berkata salah satu dari empat buta itu Luleng tertawa panjang Untuk apa aku membohongi kalian? Kalau guruku dan lainnya sampai di sini Bukankah dapat merebut busur api? Itu tukas Luleng kemudian Keempat orang buta tertegun mendengar kata-kata Luleng Tentunya kalian pun harus memberitahukan padaku Untuk apa kalian menghendaki busur api dan panah bulu api itu ujar Luleng Keempat orang buta menghela nafas panjang Salah seorang dari mereka berkata Kami berempat, dilahirkan dalam keadaan buta Tapi dulu kami pernah dengar dari seorang aneh Kalau bisa memperoleh busur api dan panah bulu api Maka boleh pergi ke pantai Lemhai untuk memanah sejenis burung langka di sana Burung langka itu terbang tinggi di udara Jika bukan busur api dan panah bulu api tentunya tidak akan berhasil memanah burung langka itu Metu burung langka itu dapat menyembuhkan metu kami dalam waktu tujuh hari Salah seorang buta menambahkan sambil mengeluarkan busur api itu Kemudian menarik dan melepaskan Sehingga menimbulkan suara Feng Usia kami sudah berkepala tujuh Namun harapan kami itu tidak pernah sirna Kami tetap berharap metu kami bisa melihat Kami mempercayai perkataanmu Memang sulit untuk mencari panah bulu api itu Kini, kami menuruti perkataanmu Namun kau tidak boleh ingkar janji Orang buta itu lalu menyerahkan busur api kepada luleng Betapa girangnya luleng menerima busur api tersebut Aku pasti tidak akan ingkar janji ujarnya meyakinkan Bersamaan dengan itu dari gemuruh air terjun mendadak Terdengar menggelegar keras dan menggetarkan Meskipun suara itu tampaknya berasal dari tempat jauh Luleng terlonjak bangun karena begitu terkejutnya Hal itu ternyata justru membuat keempat orang buta terlong obengong Kenapa kau tanya mereka yang bingung dan tak mengerti Luleng menyaut Cepat menyingkir Liok Cihimo datang ujar Luleng memberitahukan Kelihatannya keempat orang buta itu tidak tahu akan kehebatan Liok Cihimo Siapa Liok Cihimo itu tanyanya dengan kening mengkerut Luleng buru-buru memberitahukan Liok Cihimo memiliki ilmu pat liong tian im Tiada seorang pun dapat melawannya Bagaimana kalian tidak mengetahbinya Keempat orang buta berkata dengan dingin Kami memang tidak pernah dengar Justru ingin tahu seberapa kehebatan Liok Cihimo itu Mendengar itu, Luleng jadi gugup Kalau dia sampai di sini Akan sulit bagi kita meloloskan diri Keempat orang buta itu berkata Kalau kau takut, pergilah menyingkir Sekalipun Beng Tulo Jin yang kemari Kami tidak akan menyingkir Karena kesal Luleng membanting kaki Tampaknya Keempat orang buta itu sama sekali tidak tahu akan kehebatan Pat Liong Tian L.M Di saat Luleng diceka merasa gugup Terdengarlah suara ting-ting-ting tiga kali Suara itu sudah semakin dekat Luekang orang itu cukup lumayan Dapat membunyikan harpa hingga suaranya menembus kemari Ujar para orang buta memuji Liok Cihimo Luleng justru menarik nafas dingin Ciam Puei berempat sudi menyerahkan busur api padaku Walau binatang piaraan Ciam Puei telah membuat orang yang paling ku cintai terjatuh ke jurang Aku tidak akan menyalahkan Ciam Puei berempat Liok Cihimo sebentar lagi akan tiba di sini Kalian harus cepat menyingkir Jangan sampai terlambat Wajah keempat orang buta itu berubah Lalu membentak serentak Jangan banyak bicara Kau mau pergi, kami persilakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.